Dimulai dari pintu masuk wilayah Iblis Suanyin, mereka bertiga melakukan perjalanan dengan kecepatan Longchen. Butuh waktu lebih dari 10 hari untuk mencapai kota besar bernama Kota Yongqing. Masih ada jarak yang jauh dari Klan Yang. Ketiganya telah bepergian dalam diam. Bagi kedua ahli itu, mereka paling-paling hanya dapat memperluas indera ketuhanan mereka hingga jarak 100 mil. Dengan cara ini, informasi yang diproses oleh roh bela diri dewa mereka tidak akan terlalu berantakan. Secara umum, selama ada seseorang yang memusuhi mereka dalam jarak ini, kedua ahli itu akan dapat segera merasakannya. Setelah tiba di kota Yongqing, Longchen memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Ia ingin menanyakan kabar Klan Yang dan Klan Li. Dalam dua hari terakhir, mereka bertiga tiba-tiba merasa bahwa wilayah Iblis Suanyin menjadi jauh lebih bergejolak. Seharusnya ada hal-hal lain yang terjadi setelah kematian Kaisar Dunia. Sesuatu yang lebih besar. Kota Yongqing adalah kota yang sebanding dengan Istana Bela Diri Suci. Kota itu sangat besar dan dapat menampung jutaan orang. Kota itu adalah kota terkenal di wilayah Iblis Suanyin. Kota itu dikendalikan oleh kekuatan kelas dua di wilayah Iblis Suanyin, Istana Yongqing. Istana Yongqing tunduk kepada Klan Yang dan dianggap sebagai kekuatan bawahan Klan Yang. Seluruh kota besar itu berada di bawah pengelolaan Istana Yongqing dan segala sesuatunya teratur. Longchen dan dua orang lainnya memasuki kota Yongqing yang besar dan menginap di salah satu restoran mewah. Restoran itu sangat besar. Konon, Istana Yongqing berada di baliknya dan dibuka oleh para petinggi Istana Yongqing. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah di restoran itu. Akhirnya, mereka tiba di sebuah kota yang ramai. Merasa santai, mereka bertiga memesan beberapa makanan pembuka, minum, dan mengobrol. Hidangan yang disajikan di restoran kemurnian abadi bukanlah hidangan sederhana. Sebagian besar hidangan tersebut dibuat dari binatang buas dan ramuan bermutu tinggi, yang mengandung sejumlah besar kiroh. Daging binatang buas tersebut telah diolah secara khusus dan sangat lesat. Daging tersebut memiliki banyak efek untuk menyehatkan tubuh, memperkuat tubuh fisik, dan sebagainya. Di sini, orang biasa tidak mampu membelinya. Hidangan biasa mungkin berharga beberapa permata suci. Tentu saja, bagi orang-orang seperti Han Yun Sing dan Namong Lai, nilai kelesatan ini tidak berbeda dengan hidangan biasa. Satu-satunya nilai bagi mereka adalah kesegaran rasanya. Han Yun Sing kecanduan anggur. Tentu saja, ia menyajikan banyak anggur terkenal di tempat ini, menarik perhatian orang banyak. Nilai anggur-anggur ini diperkirakan mencapai ribuan permata ilahi. Orang-orang biasa pasti tidak akan mampu membelinya, jadi bahkan pemilik restoran perpetual puriti pun ikut keluar. Namun, setelah menyadari bahwa bahkan ia tidak dapat melihat kekuatan Han Yun Sing, ia segera menyajikan anggur dan hidangan yang enak, tidak berani bertanya terlalu banyak. Bahkan jika ahli seperti itu mau menumpang, pemilik penginapan tidak akan berani berbuat apa-apa. Long Chen meminta mereka pergi. Dia tidak berminat menikmati anggur dan daging di atas meja. Sebaliknya, dia menguping pembicaraan di lantai bawah. Beberapa hari ini, seluruh kota Yongqing sedang membicarakan satu hal. Masalah ini juga menarik perhatian Han Yun Sing dan Namong Lai. Dua raja dunia keluarga yang bergabung dengan raja dunia dari tiga sekte besar. Lima raja dunia bertarung melawan penguasa dunia keluarga Li. Dengan lima lawan satu, raja dunia keluarga Li akhirnya terbunuh. Masalah ini telah mengguncang seluruh dunia iblis bayangan. Begitu pilar keluarga Li runtuh, keluarga Li yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun langsung hancur. Seluruh keluarga Li hancur berantakan. Ada yang melarikan diri, ada yang meninggal. Ku dengar tidak banyak orang yang masih hidup. Kali ini, keluarga yang bertindak sangat cepat dan bahkan bergabung dengan tiga sekte besar. Keluarga Li hanya bisa dianggap tidak beruntung kali ini. Mereka yang berhasil melarikan diri mungkin sudah mati sekarang setelah diburu oleh keluarga yang selama beberapa hari terakhir. Keluarga Li bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali kali ini. Mereka telah dimusnahkan. Itu wajar saja. Keluarga Yang dan keluarga Li awalnya adalah dua musuh terbesar wilayah iblis Yin Mendalam miliku. Mereka berdua ingin yang lain mati. Untuk dapat menguasai wilayah iblis Yin Mendalam, keluarga yang telah bangkit dalam kekuasaan selama seribu tahun terakhir dan bahkan memperoleh posisi ilahi penguasa dunia. Penghancuran keluarga Li sudah sesuai dengan harapanku. Apakah mereka benar-benar telah dimusnahkan? Ku dengar gadis jenius dari keluarga Li, Li Suanji, telah diusir oleh seorang tetua keluarga Li. Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Sekarang, keluarga yang sedang mencari Li Suanji di mana-mana. Mereka bahkan memberikan hadiah besar untuknya. Aku tidak beruntung bisa menikmati hadiah sebesar itu. Lagi pula, Li Suanji adalah seorang jenius kelas satu dari wilayah iblis Yin Mendalam. Kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri ilahi. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengannya? Momo ngomong, jika Li Suanji berhasil melarikan diri kali ini, maka ketika dia kembali setelah menanggung penghinaan, dia akan menjadi mimpi buruk bagi keluarga yang gadis ini telah dipenjara selama seribu tahun. Pada hari pertama kepulangannya, seluruh keluarga Li gempar. Orang seperti itu tidak sederhana. Pada saat ini, seorang pria berlari ke tempat kerumunan itu sedang mengobrol dan berkata, kalian masih tidak tahu bahwa Li Suanji sama sekali tidak melarikan diri. Akhir-akhir ini, keluarga yang telah mengirimkan sejumlah besar prajurit untuk melacaknya. Mereka bahkan mengirimkan seluruh pasukan mereka. Bahkan leluhur keluarga yang, yang sudah lama tidak muncul, telah muncul. Mereka hanya ingin membunuh Li Suanji. Namun, gadis ini terlalu kuat dan kejam. Banyak leluhur keluarga yang telah mati di tangannya. Kerumunan itu menjadi gempar. Mereka bahkan merasa darah mereka membeku. Setelah mendengar itu, Long Chen dan dua orang lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi di alam iblis tertinggi. Han Yun Sing mengerutkan kening dan berkata, Kedua keluarga dari alam iblis Suanjin saling membunuh. Apakah tidak ada yang peduli? Mengapa penguasa alam iblis tertinggi membiarkan mereka melakukan itu? Namun, mulai berkata dengan bingung. Long Chen berkata, Jika dia peduli, semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Ku rasa semua orang tahu bahwa keluarga Li sudah tamat sekarang. Long Chen menghela nafas lega saat mendengar bahwa Li Suanji masih hidup. Namun, dia memahami rasa sakit karena seluruh klannya dimusnahkan. Dia pasti telah sepenuhnya jatuh ke dalam kebencian dan bahkan kehilangan akal sehatnya. Long Chen lah yang menyelamatkannya, jadi dia adalah salah satu temannya. Long Chen tidak ingin dia berakhir buruk. Ku dengar para ahli dari keluarga yang telah mengirim beberapa leluhur dari alam bela diri Dewa Tingkat ke-9. Mereka telah mengejar mereka ke sekitar kota Yongqing. Sekarang kota Yongqing sedang memeriksa dengan ketat apakah ada yang selamat dari keluarga Li. Bagian luar telah disegel. Tepat saat Long Chen mendengar kata-kata ini, ada keributan di bawah. Pintu restoran terbuka, dan sekelompok seniman bela diri yang mengenakan pakaian brokat hitam masuk. Hampir semua tubuh mereka memancarkan yinki yang tebal. Pemimpinnya adalah seorang wanita parubaya yang cantik dengan sosok yang jahat. Dia memiliki sepasang payudara besar dan tegak, tetapi ekspresinya terlalu dingin. Saya yang miauzu dari keluarga Yang. Jangan bergerak. Hari ini, kami di sini untuk menangkap para penyintas keluarga Li. Kami memiliki sesuatu yang dapat merasakan keberadaan meridian terminasi keluarga Li. Anda cukup berdiri diam. Setelah suara dingin itu selesai berbicara, kelompok kultifator di belakangnya bubar dan menuju ke arah sekelompok pria dan wanita yang sedang makan dan dengan kuat mengepung restoran kemurnian abadi. Di bawah kendali begitu banyak indera ilahi, tidak ada yang bisa melarikan diri. Yang miauzu berjalan melewati kerumunan sambil memegang batu biok kuning di tangannya. Pada saat yang sama, dia menatap seseorang dengan curiga. Tampaknya di matanya, semua orang adalah penyintas keluarga Li. Mereka sangat efisien. Sekitar 15 menit kemudian, yang miauzu berjalan di depan Long Chen dan yang lainnya. Dia bisa melihat bahwa Han Yun Sing dan Namong Lai adalah tipe pejuang yang tidak bisa tersinggung. Setelah meminta maaf sedikit, dia segera pergi. Namun, sebelum pergi, dia terlebih dahulu melihat kembali ke Long Chen. Setelah mereka pergi, Namong Lai berkata dengan suara pelan, Little Chen, harus kukatakan bahwa memang ada beberapa jejak di tubuhmu. Mirip dengan jejak wanita ini dan jejak Yang Li sebelumnya. Mereka berdua berasal dari klan Yang, jadi kukira kau memang ada hubungan dengan klan ini. Hmm. Long Chen masih tidak mengerti. Begini. Kau sekarang adalah seorang prajurit naga. Keberadaan darah naga ilahi melampaui semua bentuk tubuh. Darah itu dapat sepenuhnya mengubah tubuh aslimu. Bahkan garis keturunan ayahmu telah ditekan, belum lagi garis keturunan ibumu. Hanya ada sedikit jejaknya di tubuhmu. Jejak ini terkait dengan wanita dari keluarga yang tadi. Han Yun Sing menjelaskan. Long Chen akhirnya mengerti. Ini berarti keluarga yang di kota Bayang benar-benar berhubungan dengan keluarga yang di wilayah Iblis Suanyin. Bagi Long Chen, ini seperti kisah fantasi. Sungguh tidak dapat dipercaya. Namun ada kemungkinan bahwa ini adalah kebenaran. Keluarga yang di kota Bayang didirikan oleh kakek Long Chen, Yang Chang Kiong. Generasi sebelum Yang Chang Kiong semuanya adalah individu yang lemah. Sulit untuk membayangkan bahwa orang biasa akan memiliki hubungan dengan keluarga yang menguasai wilayah Iblis Suanyin. Melihat Yang Miao Zhu hendak menghilang, ekspresi Han Yun Sing dan Namong Lai berubah. Mereka menahan Long Chen dan tiba-tiba berkata, ada ahli setingkat itu datang. Tahan dia dan jangan bergerak. Tepat saat Han Yun Sing selesai berbicara, terdengar sedikit getaran. Itu adalah suara ruang yang terkoyak. Long Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak. Dalam waktu yang sangat singkat itu, dia hanya dapat melihat sinar ungu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam restoran. Tentu saja, tidak ada satupun dari sinar itu yang datang untuk Long Chen. Sinar cahaya umu itu adalah jarum penghancur jiwa yang pernah digunakan Li Tianji sebelumnya. Pada saat ini, ada ratusan jarum yang menghancurkan jiwa. Long Chen baru saja menemukan bahwa itu adalah jarum penghancur jiwa, dan kemudian dia melihat bahwa sebuah lubang kecil telah muncul di antara alis setiap anggota keluarga Yang Yang hadir. Wajah mereka, yang tadinya penuh dengan vitalitas, langsung berubah pucat pasi. Tubuh mereka kehilangan semua vitalitas dan mereka jatuh ke tanah. Jarum-jarum yang menghancurkan jiwa itu berkumpul menuju langit dan melesat ke atap, mencabik-cabiknya. Banyak puing berjatuhan, menghalangi pandangan Long Chen. Di langit, seseorang melemparkan jarum penghancur jiwa dan membunuh ratusan anggota keluarga Yang. Pada dasarnya, anggota keluarga Yang dibantai. 1142. Yang Miaozu, yang berada di puncak LV6 alam bela diri ilahi, juga termasuk di antara yang tewas. Long Chen merasa bahwa bahkan dia mungkin tidak dapat memblokir serangan yang mengerikan itu. Bagaimanapun, jarum penghancur jiwa terlalu mengerikan dan cepat. Itu dapat menembus jiwa bela diri ilahi. Bahkan jika dia telah mengolah tubuh emas tertinggi, dia tidak akan mampu menghalangi jarum penghancur jiwa. Di hadapan jarum penghancur jiwa, memiliki tubuh emas tertinggi sama saja dengan tidak memilikinya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dari perkataan Han Yun Sing hingga saat Long Chen melihat sosok hitam di atap, hanya sesaat telah berlalu. Debu-debu yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Di tengah debu, seorang gadis seputih salju mengenakan gaun hitam panjang melayang seperti kupu-kupu. Meskipun itu hanya sekilas, Long Chen masih bisa melihat dengan jelas penampilannya. Long Chen telah melihatnya seperti ini tujuh tahun lalu. Namun, dibandingkan dengan saat itu, dia lebih dewasa, lebih dingin, dan lebih menawan. Setiap gerakannya seperti seorang penyihir. Dalam sekejap mata, gadis itu menghilang. Aura kehidupan yang agung. Dia masih muda, tetapi kultivasinya sangat kuat. Namun ngelai berdiri, matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Long Chen juga berdiri saat ini. Tidak mudah untuk bertemu dengannya. Dia bisa meminta banyak hal padanya. Jadi, apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan Li Suan Ji pergi seperti ini. Ada ahli dari keluarga Yang Yang mengejarnya. Dua ahli di puncak alam bela diri ilahi. Ini Li Suan Ji. Han Yun Sing sangat cerdas. Pada saat itu, dia bisa menebak secara kasar apa yang sedang terjadi dari ekspresi Long Chen. Li Suan Ji. Long Chen berkata dengan cemas, Apa yang kau katakan? Ada dua ahli alam bela diri ilahi dari keluarga Yang Yang mengejarnya. Begitu Long Chen mengatakan ini, angin kencang bertiup dan seluruh restoran Yongcing runtuh. Dalam kekacauan itu, Long Chen melihat dua sosok yang diselimuti jubah hitam menghilang dalam sekejap. Kedua tokoh ini seharusnya adalah para pejuang dari keluarga Yang Yang mengejar Li Suan Ji. Mereka seharusnya adalah para leluhur yang telah berkultivasi selama hampir 10 ribu tahun. Kekuatan Li Suan Ji jelas jauh lebih lemah dari mereka berdua. Sekarang setelah dia terbongkar, jika dia tertangkap atau tidak, akhir hidupnya pasti akan sangat tragis. Paling tidak, dia akan mati. Tidak peduli apapun, Long Chen masih memiliki banyak hal untuk ditanyakan padanya. Dia tidak bisa membiarkan teman lamanya ini mati begitu saja. Memikirkan hal ini, Long Chen memandang Han Yun Sing dan Namong Lai untuk meminta bantuan. Ayo pergi. Han Yun Sing menarik Long Chen dan mereka bertiga mengejar ke arah yang dikejar oleh kedua tetua berjubah hitam itu. Ini adalah pertama kalinya Han Yun Sing dan yang lainnya menunjukkan kecepatan sebenarnya dari puncak alam bela diri ilahi di depan Long Chen. Kecepatannya sangat cepat sehingga menakutkan. Jika Long Chen tidak memiliki tubuh yang kuat, dia mungkin telah terbunuh oleh angin. Long Chen harus menyipitkan matanya untuk melihat dengan jelas. Pegunungan dan sungai di sekitarnya bergerak di belakang Long Chen dengan kecepatan yang tak terlihat. Han Yun Sing menarik Long Chen, tetapi dia tidak melambat sama sekali. Dia seperti bintang jatuh, menembus pegunungan dan sungai. Namong Lai, yang berada di sebelahnya, seperti matahari di malam hari, melepaskan panas yang membara. Kejar dia, Long Chen tak lupa berkata. Long Chen tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Li Suan Ji, jadi dia hanya bisa membiarkan dua ahli, Han Yun Sing dan Namong Lai, melakukannya. Long Chen senang karena telah membawa kedua ahli ini ke alam iblis bayangan tertinggi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Orang-orang yang mengejar Li Suan Ji adalah tokoh-tokoh teratas dalam keluarga yang status mereka setara dengan kepala istana dari Istana Kaisar Dong. Bahkan di Istana Kekaisaran Zen Wu, kepala istana terkuat dari 3000 aulah mungkin berada di level ini. Long Chen samar-samar bisa merasakan kehadiran kedua tetua berjubah hitam. Angin menderu. Mereka telah menangkapnya dan sedang berkelahi. Kata-kata Han Yun Sing terngiang di telinga Long Chen. Long Chen tahu bahwa Han Yun Sing pasti bisa mengejarnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia dan Li Suan Ji akan bertemu dalam situasi seperti itu. Saat itu, dia telah menasihati Long Chen dan Ling Qi untuk tetap tinggal di wilayah kerajaan miriat dengan patuh. Dia juga mengatakan bahwa Long Chen tidak akan pernah bisa meninggalkan wilayah kerajaan miriat. Namun, tujuh tahun telah berlalu. Dalam waktu kurang dari delapan tahun, Long Chen berdiri di depannya. Ini adalah bukti bahwa Long Chen telah melampaui harapannya. Dalam proses melarikan diri, penyihir yang tenang itu juga merasakan ada tiga orang lain di belakangnya. Ketiga orang ini telah mengikutinya dari kota Yongqing. Bahkan dia tidak dapat melihat kekuatan mereka berdua. Dapat dilihat betapa hebatnya kekuatan mereka. Pemuda lainnya tampak familiar. Li Suan Ji tidak sempat melihat siapa pemuda ini. Dia tidak tahu siapa dua orang ahli yang mengikutinya dari kota Yongqing. Selama sepuluh hari terakhir, dia telah membunuh begitu banyak ahli dari keluarga Yang dan menyebabkan kerusakan besar pada keluarga Yang. Dia hampir menyelesaikan tujuannya. Dia telah mengatakan bahwa dia akan membuat keluarga yang membayar harganya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kedua leluhur tua keluarga yang akan terpancing keluar. Tidak mudah bagi Li Suan Ji untuk muncul. Mereka tentu saja harus membunuh wanita muda ini pada kesempatan pertama, tidak peduli berapapun harga yang harus mereka bayar. Jika wanita ini tidak mati, keluarga yang tidak akan merasa damai. Ketika Li Suan Ji berada di puncak kejayaannya, tidak banyak orang di keluarga Yang yang mampu menghadapinya. Kultifator manapun yang lebih lemah dari Li Suan Ji mungkin harus hidup dalam ketakutan di masa depan. Balas dendam seorang wanita terkadang bisa sangat menakutkan. Pakaiannya berkibar tertiup angin kencang. Gaun hitamnya berkibar dan menari di udara. Seluruh tubuhnya mekar seperti bunga yang mekar ditiup angin di langit. Di balik gaun hitamnya, ada kontras tajam antara kulitnya yang putih bersih dan lembut. Matanya yang dingin, hidungnya yang halus, bibirnya yang tipis dan dingin, dan payudaranya yang tegak dan bangga semuanya memancarkan godaan yang mematikan. Namun, bagi lelaki tua dari keluarga Yang, ini adalah hal yang paling menakutkan dari wanita muda ini. Dia berbakat dan kejam. Jika dia tidak terbunuh, ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan menjadi mimpi buruk bagi keluarga Yang. Sudut mulut Li Suanji tiba-tiba melengkung membentuk senyuman tak berdaya. Luka di tubuhnya mulai bergerak. Seperti racun, luka itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Kekuatannya cepat menghilang dan dia menjadi tidak berdaya. Jangan lari. Ini adalah, jalan seratus ribu kejahatan, yang dipersiapkan khusus untukmu. Seratus ribu iblis surgawi luar telah menyerbu tubuhmu dan merusak meridian terminal sembilan yinmu. Mulai hari ini, kau, Li Suanji, akan menjadi orang yang tidak berguna. Suara samar kedua ahli itu datang dari belakang. Li Suanji menggigit bibir merah mudanya dengan gigi putihnya, kilatan ganas melintas di matanya. Namun, dengan sangat cepat, dia tetaplah seorang wanita. Klannya telah dimusnahkan, dan dia juga telah diserang oleh teknik aneh, hampir menjadi lumpuh. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain putus asa. Dia telah lama berharap bahwa hari ini akan tiba. Untungnya, dia telah mengirim Li Tianji pergi. Dia telah membunuh banyak anggota klan Yang, dan telah membalas dendamnya. Sejak ia dilahirkan hingga sekarang, total waktu yang ia habiskan di dunia ini, dari beberapa tahun setelah kelahirannya hingga delapan tahun setelah kepulangannya, tidak lebih dari lima belas tahun. Sebagian besar waktunya, dia tidur di peti mati perunggu misterius itu. Hidupnya bisa dikatakan sangat singkat, tetapi ada banyak sekali orang yang menghormatinya. Bahkan dua orang penguasa keluarga yang di belakangnya, jika bukan karena rasa hormat mereka padanya, tidak akan begitu putus asa ingin membunuhnya. Kekuatan seluruh tubuhnya dibangun di atas fondasi sembilan meridian mutlak iinnya. Sekarang setelah sembilan meridian mutlak iinnya hancur, dan seratus ribu roh jahat bersembunyi di dalam tubuhnya, tanpa ampun menghancurkan daging, meridian, dan tulangnya. Bahkan jika musuh tidak membunuhnya, dia mungkin akan mati karena sebab alamiah. Jalan seratus ribu jahat adalah salah satu cara paling mengerikan dari keluarga Yang. Jalan itu dapat mengubah seorang jenius menjadi sampah tak tertandingi dalam sekejap. Kekuatan di meridian terminal sembilan yin miliknya hampir menghilang. Li Suanji tidak bisa lagi mempertahankan kecepatannya sebelumnya. Satu-satunya hal yang disesalkannya adalah dia tidak membunuh lebih banyak anggota keluarga Yang. Gaun hitam yang memesona itu lebarnya tak tertandingi. Lengan bajunya sangat panjang, menjulur keluar dan berkibar di udara. Li Suanji tiba-tiba berhenti di udara. Dia menoleh dan menatap kedua ahli keluarga Yang dengan tatapan meremehkan dan pantang menyerah. Kedua kultifator keluarga yang itu sama-sama diselimuti jubah hitam longgar. Tubuh mereka diselimuti kabut hijau tua tebal yang sulit dilihat, seolah-olah mereka adalah hantu. Kedua guru keluarga yang ini adalah tokoh terkenal dari ribuan tahun yang lalu. Yang satu adalah seorang pria dan yang lainnya adalah seorang wanita, sepasang suami istri. Yang satu adalah lelaki tua kurus, dan yang satu lagi adalah perempuan tua pendek. Keduanya sudah sangat tua, bahkan rambut mereka sudah memutih semua, hanya tersisa beberapa halai. Tubuh mereka bungkuk, dan mereka sudah mendekati batas alam bela diri dewa, yang berusia 10.000 tahun, tetapi mereka masih belum memenuhi syarat untuk memicu kesengsaraan nirwana. Dalam keadaan normal, saat mereka berusia 10.000 tahun, mereka akan langsung dibunuh oleh dunia. Hari-hari yang tersisa dapat dihitung dengan satu tangan. Tetapi bahkan saat ini, mereka masih sangat kuat, sedemikian kuatnya sampai-sampai membuat kulit kepala orang menjadi mati rasa. Keluarga yang mengirim dua ahli ini untuk membunuh Li Suanji. Itu sempurna. Kedua leluhur itu adalah tokoh terkenal di klan Yang. Nama pria itu adalah Yang Kui, dan nama wanita itu adalah Yin Mei. Meskipun Yin Mei tidak memiliki darah klan Yang dinadinya, dia tumbuh di klan Yang, dan mempelajari seni bela diri klan Yang. Kedua pendekar di puncak alam bela diri dewa ini juga luar biasa di masa lalu. Sekarang, mereka sudah cukup untuk menghadapi Li Suanji yang terluka parah dan cacat. 1143. Namun, Yang Kui dan Yin Mei dapat merasakan situasi di dalam tubuhnya. 100 ribu kultifator jahat telah menghancurkan 9 meridian terminal Yin miliknya. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, dia sekarang lumpuh. Li Suanji tidak perlu takut pada apapun. Apa yang membuat orang-orang tetap menghormatinya mungkin karena hatinya yang sombong. Hanya sedikit gadis yang berani dan ulet seperti dia. Pada saat ini, dia menatap kedua ahli keluarga yang dengan tatapan tenang. Kedua tetua dari keluarga yang lebih fokus pada Han Yun Sing dan Namong Lai. Mereka saling memandang, dan Yin Mei pergi untuk menangkap Li Suanji, sementara yang lain berdiri di depan Han Yun Sing dan Namong Lai. Siapa mereka? Li Suanji memperhatikan mereka. Dia tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang akan datang menyelamatkannya, jadi dia tidak peduli. Dia sudah lumpuh, jadi Li Suanji tidak punya banyak harapan untuk bertahan hidup. Salah satu dari mereka bagaikan bintang, dan kecepatannya sangat cepat, sementara seluruh tubuh yang lain memancarkan panas yang membara, seperti matahari. Jelas bahwa dia bukan seseorang dari alam iblis Yin ekstrim, karena alam iblis Yin ekstrim memiliki segala macam kekayaan surgawi dan harta duniawi. Bahkan seorang pria akan memiliki gelombang Yin Qi. Li Suanji samar-samar dapat melihat pria seperti komet itu menggendong seorang pria muda. Siapa kalian? Kami adalah Yang Kui dan Yin Mei dari keluarga Yang. Aku peringatkan kalian, jika kalian mendekat, jangan salahkan kami karena menyerang kalian. Suara dingin Yang Kui berubah menjadi gelombang suara hijau tua yang menyerbu ke arah Long Chen dan yang lainnya. Gemuruh. Long Chen merasa seperti tertimpa gunung, dan hampir kehilangan kesadaran. Yang Kui benar-benar mengerikan karena mampu menyebabkan kerusakan seperti itu padanya hanya dengan satu kalimat. Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkannya. Long Chen memikirkannya. Li Suanji tidak boleh mati. Ini adalah permintaan pertamanya kepada Han Yun Sing dan Namong Lai. Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja. Han Yun Sing dan Namong Lai berkata dengan percaya diri. Dalam sekejap mata, Han Yun Sing dan Namong Lai sudah tiba di depan Yang Kui dari keluarga Yang. Setelah berhenti, semua orang berdiri terpisah 100 meter satu sama lain, sehingga mereka bisa saling melihat dengan jelas. Tentu saja, Yang Kui dan Yin Mei tidak peduli dengan orang tak dikenal seperti Long Chen. Dibandingkan dengan Han Yun Sing dan yang lainnya, mereka adalah generasi yang lebih tua, jadi mereka tidak mengenal kedua orang ini yang bukan dari dunia iblis bayangan tertinggi. Sebenarnya, Yang Kui berkata dengan dingin, Siapa kamu? Alam iblis Yin yang mendalam adalah wilayah klan Yang. Apakah kamu berani menentang dua ahli kesengsaraan Nirvana? Dalam keluarga Yang, ada dua kaisar dunia. Han Yun Sing dan Namong Lai tidak menjawab, karena mereka menyadari bahwa Long Chen dan Li Suan Ji sedang saling menatap, seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar mereka. Dibandingkan dengan pandangan sekilas sebelumnya, Long Chen dapat melihatnya dengan jelas kali ini. Tidak seperti Ling Ki, Li Suan Ji adalah wanita yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa dia adalah kebalikan dari Ling Ki dalam hal kepribadian dan temperamen. Namun, kecantikan dan bakatnya tidak kalah dengan Ling Ki. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua adalah wanita yang berdiri di puncak dunia. Di balik gaun hitam panjang, setiap gerakan wanita ini begitu memukau. Kembali di domen kerajaan segudang, Long Chen tidak menyadari bahwa dia begitu cantik. Berdiri diam, Long Chen tidak dapat memahami keterkejutan di hati Li Suan Ji. Jika Li Tian Ji tidak memberitahunya tentang keberadaan Long Chen, dia tidak akan percaya apa yang dilihatnya. Keberadaan yang tidak berarti saat itu, sebenarnya sedang berdiri di depannya sekarang. Kota Bayang, yang begitu tidak penting hingga tidak ada, ternyata menghasilkan seorang ahli dari tiga wilayah kaisar besar. Bagi Li Suan Ji, fakta ini bahkan lebih mengejutkan daripada dia tiba-tiba menjadi ahli nomor satu di dunia iblis bayangan. Ketika Li Tian Ji pertama kali mengatakan ini, hatinya sedang kacau. Ia masih ingat bahwa ia pernah dengan yakin mengatakan kepada lelaki ini bahwa ia tidak akan pernah bisa meninggalkan negara kecil itu seumur hidupnya. Namun kini, pemuda ini berdiri dengan tenang di hadapannya tanpa sedikitpun rasa bangga atau puas diri. Yang ada di dalam dirinya hanyalah senyum penuh pengertian saat seorang teman lama dipertemukan kembali. Senyum inilah yang membuat Li Suan Ji merasa bahwa Long Chen tidak terduga. Jika dia tidak memiliki keuletan yang menakutkan dan bakat yang menantang surga, Long Chen tidak akan mampu mencapai posisi yang sama dengan Li Suan Ji dari tempat yang tidak penting itu. Setelah bertahun-tahun, Long Chen bukan lagi anak muda seperti dulu. Baik dari matanya maupun perilakunya, Long Chen telah jauh lebih dewasa. Ia memiliki kecerdasan, kedalaman, dan bahkan sifat misterius seorang pria bijak. Pada saat yang sama, Li Suan Ji juga bisa melihat dengan jelas kekuatan Long Chen, tingkat ketiga dari alam bela diri ilahi. Tentu saja, ada juga tubuh fisiknya yang menakjubkan. Dari seorang pendekar kecil alam naga vena, yang berada di dasar empat alam dasar, hingga tingkat ketiga alam bela diri ilahi, hanya butuh waktu tujuh tahun baginya. Di seluruh wilayah Kaisar, selain mereka yang telah diserbu oleh jiwa bela diri dewa dan menjalani dao besar integrasi jiwa, tidak ada orang lain yang dapat mencapai kemajuan yang begitu mengerikan. Li Suan Ji telah melihat Long Chen pada saat terlemahnya, jadi dia tahu apa artinya. Tidak diragukan lagi, pemuda yang dipandang rendah olehnya saat itu sebenarnya adalah seseorang dengan bakat yang luar biasa. Selain itu, itu bukan hanya bakat. Untuk dapat mencapai tempatnya sekarang, ia juga harus memiliki keuletan, ketekunan, keberuntungan, dan hati yang tidak pernah habis dari seorang ahli. Li Suan Ji tahu sedikit tentang identitas Ling Ki, dia tahu bahwa pemuda ini pasti datang untuk orang itu. Meski bukan dia, Li Suan Ji tetap merasa sedikit tersentuh. Dari mata pemuda itu, dia melihat semacam tekad yang melampaui tekadnya sendiri, yang merupakan sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang jenius dari keluarga Yang dan Li. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Long Chen masih bisa tersenyum, seolah-olah kedua ahli keluarga yang itu tidak ada sama sekali. Long Chen tidak lagi bersemangat dan gila seperti saat ia bertemu kembali dengan Ling Ki. Ia merasa sangat santai saat berbicara sambil tersenyum. Dia tersenyum dan berkata, Long Chen, lama tidak bertemu. Kata-kata ini membuat Li Suan Ji merasa seolah-olah sedang bermimpi. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa pemuda di depannya ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Dulu dia tidak lebih dari seekor semut, tetapi sekarang dia memiliki temperamen seorang yang sangat kuat. Tatapan agresif semacam itu adalah sesuatu yang tidak banyak orang miliki. Li Suan Ji tidak mengatakan apa-apa. Dia membuka mulutnya dan mendapati suaranya serak. Dalam pertemuan mendadak ini, dia jauh dari mampu bersikap acuh-ta'acuh seperti Long Chen. Saat ini hatinya masih belum bisa tenang. Yang Kui dan Yin Mei dapat menebak secara kasar bahwa pemuda ini mengenal Li Suan Ji. Mereka tidak khawatir, karena pertama, Li Suan Ji sudah lumpuh, dan kedua, kedua orang kuat misterius itu tidak akan menentang keluarga yang hanya karena persahabatan seorang pemuda. Sepertinya kalian berdua saling kenal. Sayangnya, ini adalah seseorang yang harus dibunuh oleh keluarga Yang Ku. Ini adalah perintah dari dua raja dunia agung keluarga Yang Ku. Aku meminta kalian berdua untuk mundur sekarang. Setelah kita menyelesaikan misi kita, aku akan mengundang kalian berdua untuk menjadi tamu di keluarga Yang Ku. Bagaimana? Yang Kui berkata dengan ringan. Li Suan Ji perlahan pulih dari keterkejutannya. Bisa melihat Long Chen sebelum dia meninggal sudah merupakan hal baik yang melampaui ekspektasinya. Dia sangat optimis, mengetahui bahwa Long Chen kemungkinan besar ingin menyelamatkannya. Namun, keluarga yang sangat menakutkan, bagaimana mungkin seorang Long Chen bisa melakukan sesuatu. Sekalipun bakatnya mengerikan dan dia mendapat perlindungan dari kedua senior yang kuat ini, mustahil bagi kedua senior ini untuk menyinggung keluarga yang demi dirinya. Adik perempuanmu ada di keluarga Yang. Kau bisa pergi, kata Li Suan Ji sambil menatap Long Chen. Long Chen tahu bahwa ini akan terjadi. Dia mundur dua langkah dan berkata, Paman Han, Paman Namong, aku akan mengandalkan kalian. Tuan Muda, yakinlah bahwa kami pasti akan menyelesaikan misi kami. Namong Lai sangat gembira karena akhirnya bisa bertarung, dan dengan seorang seniman bela diri yang setingkat dengannya. Pada saat yang sama, dia tidak lupa untuk memberikan sedikit muka kepada Long Chen. Tuan Muda. Mendengar kata-kata ini, raut wajah Yang Kui berubah. Awalnya dia mengira pemuda ini adalah karakter kecil yang biasa-biasa saja, tetapi bahkan seorang seniman bela diri di alam bela diri dewa tingkat sembilan seperti Namong Lai telah memanggilnya Tuan Muda. Pemuda ini sama sekali tidak peduli dengan keluarga Yang pendukung mengerikan macam apa yang dimilikinya. Yang Kui tidak perlu memikirkan semua ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah berurusan dengan Li Suanji. Karena kata, Tuan Muda, pertarungan ini sudah tidak dapat dihindari. Adapun Li Suanji, bibirnya terbuka. Dia menatap Long Chen dengan pandangan tak percaya. Dia sangat penasaran dengan apa yang dialami Long Chen. Dia tidak hanya memiliki kecepatan kemajuan yang mengerikan, tetapi dia juga mampu membuat kedua orang kuat ini memanggilnya Tuan Muda. Di keluarga Li, hanya ada lima orang kuat yang setingkat dengan Namong Lai. Namun, di bawah serangan gabungan dari kelima raja dunia ini, tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Sekarang, orang terkuat yang selamat dari keluarga Li adalah Li Suanji. Dalam keterkejutannya, Li Suanji melihat secerca harapan bahwa dia bisa terus hidup. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa di saat-saat terakhirnya, orang yang akan menyelamatkannya adalah Long Chen. Ini adalah kecelakaan besar yang telah ditakdirkan untuknya. Ayo pergi. Yang Kui dan Yin Mei tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Yang Kui menghalangi dua orang kuat itu sementara Yin Mei fokus membunuh Li Suanji. Begitu Li Suanji meninggal, tidak mungkin Han Yun Sing dan yang lainnya bisa menyelamatkannya. Namun, mereka masih meremehkan Li Suanji. Sekalipun kultivasinya akan hancur, Li Suanji masih bisa menggunakan sisa kekuatannya. Ratusan jarum penghancur jiwa muncul di tangannya. Tiba-tiba dia melambaikannya, dan jarum penghancur jiwa berubah menjadi hujan lebat yang melesat ke arah Yin Mei. Jarum penghancur jiwa yang bersiul menghasilkan suara yang menusuk telinga. Pada saat yang sama, jarum tersebut menembus kehampaan, meninggalkan ratusan retakan. Han Yun Sing dan yang lainnya mengaguminya karena mampu menggunakan keterampilan ini pada tahap awal tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. Bahkan Yin Mei tidak punya pilihan selain menghindari jurus Li Suanji yang telah digunakannya tanpa memperdulikan nyawanya. Tentu saja, hal ini tidak akan menyakitinya. Hal ini hanya akan menundanya. Setelah beberapa saat, Li Suanji tiba-tiba melaju dan berputar ke arah Long Chen dari sisi lain. Ini kesempatan bagus. Mata Han Yun Sing berbinar. Dia dan Namong Lai telah bekerja sama selama ribuan tahun, dan pemahaman diam-diam mereka luar biasa. Namong Lai segera bergegas menuju Yang Kui dan menghalanginya. Pada saat yang sama, Han Yun Sing melesat dengan kecepatan yang luar biasa, dan seberkas cahaya bintang langsung menyelimuti Li Suanji. Long Chen hanya merasakan dunia berputar, dan kecantikan Li Suanji sudah sangat dekat dengannya. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bawa dia ke negara dewa. Namong Lai dan aku akan menyingkirkan mereka, kata Han Yun Sing buru-buru. Tanpa berpikir panjang, Long Chen mengambil Li Suanji dari Han Yun Sing dan memeluknya. 1144 Tubuh indah ini lembut dan dingin. Rasanya seperti memeluk sepotong es yang lembut. Untungnya, tubuh Long Chen kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan dingin. Menundukkan kepalanya, dia melihat mata hijau gelap Li Suanji yang berkabut menatapnya dengan linglung. Bulu matanya bergetar. Karena begitu dekat dengan pria ini, dia sedikit linglung. Wajahnya yang pucat memiliki semburat merah yang langka. Setelah berhasil menyelamatkan Li Suanji, Han Yun Sing ingin segera membawa Long Chen dan Li Suanji ke tempat yang aman. Long Chen menghela nafas lega dan mengira ia telah berhasil. Namun, pada saat ini, Yin Mei melihat bahwa Li Suanji telah diselamatkan. Ekspresinya langsung berubah dan sebuah jimat transparan muncul di tangannya yang kurus. Ledakan. Kekuatan agung merobek jimat itu. Saat energi ilahi hitam Yin Mei melonjak, susunan pusaran air hitam muncul di bawah kaki semua orang. Susunan pusaran air putih lainnya muncul di atas kepala semua orang. Diameternya setidaknya 10.000 meter. Mereka benar-benar terkurung dalam ruang seluas 10.000 meter. Susunan penghancuran kosmik. Di bawah aktifasi teknik rahasia aneh Yin Mei, dalam waktu yang sangat singkat, di dalam ruang besar yang dikelilingi oleh dua formasi, retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya setipis rambut tetapi sangat mengerikan muncul. Retakan ini padat dan menjerat semua orang. Long Chen merasakan seluruh ruang meratap. Formasi yang mengerikan seperti itu membuat kulit kepalanya mati rasa untuk pertama kalinya. Oh tidak. Han Yun-sing mengulurkan tangannya dan energi ilahinya yang kuat mengelilingi Long Chen dan Li Suanji. Mereka tidak terluka oleh retakan spasial yang tipis namun mengerikan itu. Long Chen tidak menyangka krisis seperti itu akan terjadi setelah menyelamatkan Li Suanji. Setelah arai penghancuran kosmik diaktifkan, dunia kian kun di sekitarnya berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Jika aku membuka kerajaan suciku sekarang, ruang di dalamnya pasti akan runtuh. Itu bahkan mungkin membahayakan hidupku. Suara Han Yun-sing terngiang di telinga Long Chen dan Li Suanji. Dari nada bicaranya, terlihat bahwa dia juga tidak bisa berkata apa-apa tentang kosmik destruction array. Mereka berada dalam situasi yang sulit. Formasi penghancur alam semesta ini adalah warisan kuno. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Tentu saja, kekuatan penghancurnya juga sangat hebat, yaitu membatasi para prajurit di atas tingkat ke-8 alam bela diri ilahi untuk menggunakan negara ilahi. Mereka berdua sangat kuat. Jika aku membawa kalian ke medan perang, bahkan gelombang kejut sekecil apapun akan cukup untuk merenggut nyawa kalian. Han Yun-sing mengerutkan kening dan dengan cepat berkata kepada Long Chen sambil menghindari retakan spasial dari formasi penghancur alam semesta. Long Chen memeluk gadis itu erat-erat. Gadis itu sudah pingsan karena guncangan hebat. Matanya yang berkaca-kaca hanya memiliki sedikit cahaya saat dia menatap mata Long Chen. Han tua, kita hanya bisa menggunakan itu. Namong Lai sudah bergegas kembali dan berkata dengan tegas. Akhirnya ada secerca harapan di mata Han Yun-sing yang bingung. Kedua orang tua itu tidak punya banyak waktu lagi, dan mereka akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Jika aku membawa kalian untuk bertarung, itu akan sangat berbahaya. Aku hanya bisa menggunakan metode ini sekarang. Itu agak berisiko. Long Chen, dengarkan aku baik-baik. Tidak banyak waktu tersisa. Han Yun-sing berbicara dengan sangat cepat. Pada saat ini, Yang Kui dan Yin-mei telah melancarkan serangan mereka yang mengerikan. Seluruh dunia langit dan bumi berguncang. Long Chen hanya bisa melihat energi yang melonjak, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat bayangan orang-orang yang bertarung. Namong mulai memblokir mereka dan memberi waktu kepada Long Chen. Aku punya jimat kilat 10.000 mil yang bisa membuatmu berteleportasi sejauh 10 juta mil dalam sekejap, tetapi jimat itu hanya bisa menahan kekuatanmu. Karena Namong dan aku memiliki terlalu banyak kekuatan, jimat kilat 10.000 mil ini akan runtuh. Sedangkan untuk nona muda ini, kekuatannya hampir habis. Sekarang, aku akan membiarkanmu berteleportasi sejauh 10 juta mil. Aku seorang spellcaster, jadi aku bisa tahu lokasi spesifik teleportasimu. Begitu kau tiba, tunggu kami di sana. Begitu kami berhasil menyingkirkan kedua orang tua ini, kami akan segera berangkat. Aku punya dunia yang setara dengan kerajaan Tuhan. Bisakah kau masuk dan menggunakan jimat kilat 10.000 mil? Long Chen berpikir sejenak dan berkata cepat. Tidak, aku seorang perapal mantra, jadi aku harus berada di luar. Selain itu, bahkan jika kita memasuki ruang seperti itu, kekuatan kita akan tetap ada di sana, yang akan menyebabkan jimat kilat 10.000 mil runtuh. Tunggu saja kami di sana. Ketika Han Yun-sing mengatakan ini, dia sedang mempersiapkan jimat kilat 10.000 mil pada saat yang sama. Pada saat ini, Namong Lai sedang bertarung melawan dua petarung di alam bela diri ilahi tingkat 9 yang luar biasa sendirian, jadi dia berada di bawah tekanan yang besar. Jika mereka berdua ingin menghancurkan formasi penghancur langit dan bumi, itu akan membutuhkan banyak usaha. Ini adalah wilayah keluarga Yang, dan pertarungan besar seperti itu telah terjadi. Jika mereka bertarung dengan Long Chen dan Namong Lai, mereka akan menjadi beban, jadi Han Yun-sing hanya bisa memilih untuk menyingkirkan mereka dengan cepat. Ini satu-satunya jalan. Semakin lama mereka menunda, semakin berbahaya jadinya. Han Yun-sing tidak menyangka mereka memiliki sesuatu seperti formasi penghancuran kosmik, jadi dia terjebak dalam perangkap mereka. Dalam formasi penghancuran kosmik, bahkan jika mereka ingin keluar, itu akan sangat sulit. Long Chen memikirkannya, jika mereka pindah 10 juta mil jauhnya, keluarga yang tidak akan bisa mengejar sama sekali. Selama mereka keluar dari masalah dan datang untuk menemukannya, itu tidak akan terlalu berbahaya. Bagaimanapun, mereka berada di formasi penghancuran kosmik. Pergerakan di ruang sekitarnya akan menyebabkan kerajaan dewa Han Yun-sing yang belum matang runtuh. Bagi para prajurit di atas alam bela diri ilahi tingkat 8, sejumlah besar kekuatan dibangun di kerajaan Tuhan. Apapun yang terjadi, Long Chen tidak akan membiarkan Han Yun-sing mengambil risiko ini. Jangan khawatir. Pada saat kritis ini, Long Chen sangat tenang. Dia memeluk penyihir Li Suanji dan mengucapkan tiga kata ini. Tentu saja Han Yun-sing tidak khawatir. Ketika Long Chen mengucapkan tiga kata ini, jimat kilat 10.000 mil miliknya sudah siap. Sebuah formasi transparan melingkar muncul di bawah kaki Long Chen dan berputar dengan kecepatan yang mengerikan. Ruangnya mungkin robek. Pegang dia rat-rat. Secara samar-samar, Long Chen mendengar tiga kata terakhir dari Han Yun-sing. Kemudian, tornado yang mengerikan muncul di sekelilingnya dan mengelilinginya. Dia tidak tahu di level berapa jimat ini berada, tetapi sangat menakutkan. Seluruh tubuh Long Chen berputar mengikuti formasi. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang. Dalam sekejap, bahkan langit dan bumi pun menghilang. Hanya ada terowongan yang dalam di depannya. Ini setara dengan formasi transmisi alam semesta yang bergerak. Kekuatan sobek yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Jika tubuh Long Chen tidak cukup kuat, dia akan terkoyak oleh jimat kilat 10.000 mil. Li Suanji masih dalam pelukannya. Meskipun dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan wanita ini, setidaknya dia adalah tuan dari saudara perempuannya. Jadi, Long Chen menggunakan tubuhnya untuk melindunginya. Dalam hatinya, dia tidak terlalu banyak berpikir. Terdengar suara siulan yang mengerikan di sekitarnya. Seolah-olah setan dan hantu yang tak terhitung jumlahnya sedang mendatangkan malapetaka di sekitarnya. Wanita di pelukannya benar-benar sedikit gemetar. Itu sedikit berbeda dari penampilan Li Suanji yang kuat. Long Chen bersandar di telinganya. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun, ada aroma yang kuat yang menyerang lubang hidungnya. Itu langsung masuk ke tulang Long Chen. Aku sudah melarikan diri. Sekarang sudah baik-baik saja. Meskipun dia tidak bisa berbicara, indra ketuhanannya masih bisa mengirimkan beberapa informasi. Ini mirip dengan apa yang dikatakan Long Chen. Mendengar ini, tubuh yang lembut dan halus dalam pelukannya benar-benar menjadi tenang. Sepasang tangan melingkari pinggang Long Chen. Ekspresi Long Chen menjadi sedikit tidak wajar. Memikirkan tentang bagaimana keluarganya telah hancur dan kultivasinya telah menghilang, dia seharusnya berada dalam kondisi terlemahnya. Jadi, dia tidak berusaha melepaskan diri dari pelukannya. Dia bisa merasakan bahwa wanita itu mengerahkan banyak tenaga. Sepasang lengan putihnya hanya ingin mengusap Long Chen ke dalam pelukannya. Begitu saja, mereka berpelukan erat, merasakan kelembutan dan kehangatan masing-masing. Mereka tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Terowongan ini tidak ada ujungnya. Bisa jadi hanya sesaat, atau bisa jadi bertahun-tahun. Di tempat seperti ini, waktu bahkan bisa salah tempat. Bagaimanapun, tangan Li Suanji tidak pernah lepas. Meskipun Long Chen tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakan getaran dan ketidakberdayaan di hatinya. Dia tidak menyangka wanita sekuat itu memiliki sisi yang tidak berdaya. Long Chen tiba-tiba merasa bahwa dia sebenarnya sangat menyedihkan. Karena bakatnya yang tak tertandingi, dia dipenjara di peti mati tembaga oleh musuh tidak lama setelah dia lahir. Dia dilemparkan ke wilayah Kerajaan Miriat, yang berjarak jutaan mil dari alam iblis bayangan. Setelah sekitar seribu tahun, yang menyambutnya adalah kehancuran keluarganya. Bagi seorang wanita, ini memang terlalu kejam. Long Chen menduga bahwa jika hal seperti itu terjadi padanya, dia pasti akan marah besar. Penampilan Li Suanji sudah dianggap sangat kuat. Memikirkan hal ini, lengan Long Chen mengencang di sekelilingnya. Dia merasa sedikit tidak nyaman, dan kesannya terhadap keluarga yang semakin buruk. Terutama jika sesuatu terjadi pada yang lincing di dalam, maka tidak peduli apapun, apakah mereka memiliki hubungan darah atau tidak, Long Chen akan menghancurkan keluarga yang suatu hari nanti. Baru setelah jari-jari putih ramping Li Suanji menggaruk punggung Long Chen, Long Chen tiba-tiba merasakan secerca harapan di depannya. Itu pasti tujuan mereka. Mereka berada lima juta mil jauhnya dari tempat Han Yun Sing berada. Tidak mungkin Yang Kui dan Yin Mei bisa menyusul mereka. Li Suanji bisa dianggap lolos dari malapetaka, tetapi masalah seratus ribu penggarap celaka. Sembilan Yin Terminal Meridian miliknya telah hancur total, dan kekuatannya hampir hilang. Long Chen benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Dia sudah merasa kasihan pada wanita ini. Di terowongan gelap, di dunia tak kasat mata, tangannya yang kuat telah menyentuh hati Long Chen. Tiba-tiba, Long Chen merasa bingung. Akhirnya, dia melihat cahaya. Long Chen mengerahkan tenaganya dan keluar dari cahaya. Dia mendarat dengan lembut di tanah. Formasi di belakangnya telah menghilang. Long Chen segera membuka matanya dan melihat sekeliling. Ini juga merupakan padang gurun hijau gelap yang tak berujung. Di langit, arus udara hijau seperti ular panjang, meliuk-liuk. 1145 Mo Yue memancarkan cahaya menakutkan yang menerangi seluruh alam iblis yin besar bagaikan dunia hantu. Ada sungai berwarna hijau tua di sisinya. Sungai itu sangat dalam, bagian terdalamnya lebih dari satu kilometer. Ada banyak binatang buas yang mengintai di dalamnya, bahkan ada binatang buas tingkat dewa. Selain itu, ada padang gurun yang tak berujung. Tempat ini aman. Setelah Long Chen sampai pada kesimpulan ini, dia dengan lembut menurunkan wanita itu ke dalam pelukannya. Mungkin karena perubahan lingkungan, bulu mata panjang Li Suanji sedikit bergetar, dan mata hijau gelapnya tiba-tiba terbuka pada saat ini, menatap Long Chen dengan mata berbinar. Pada saat ini, tangannya diletakkan di bawah dada Long Chen yang lebar. Rambutnya yang hijau tua mengalir turun seperti air terjun, mencapai pinggang dan bokongnya yang kencang. Hem, Li Suanji menggelengkan kepalanya dan perlahan-lahan terbangun. Dia melepaskan tangannya dan mundur beberapa langkah. Dia menatap Long Chen dengan tidak wajar. Dia menyadari bahwa sisi lemahnya mungkin terlihat oleh Long Chen. Ini membuatnya merasa sedikit malu. Bagaimanapun, dia mengatakan bahwa Long Chen tidak akan pernah bisa keluar dari 10 ribu kerajaan. Sekarang setelah Long Chen muncul, itu seperti ejekan baginya. Tampaknya selain Long Chen, dia jarang sedekat ini dengan seorang pria. Tiba-tiba dia teringat bahwa di dunia yang samar, ada sepasang lengan kuat yang melingkarinya. Ketika dia berada di titik paling tak berdaya, dia tiba-tiba melihat sedotan penyelamat. Dia seperti anak yang tenggelam, memeluknya dan menyeka air matanya di tubuhnya. Aura yang familiar itu, tidak diragukan lagi, Long Chen ada di depannya. Di mana ini, Li Suanji tidak ingin berpikir terlalu banyak. Dia menyingkirkan emosinya yang kacau dan tidak berani menatap mata Long Chen. Aku juga tidak tahu. Paman Han tidak bisa membuka kerajaan dewa jadi dia memindahkan kita sejauh 10 juta kem. Dia bilang kita hanya perlu menunggunya di sini, kata Long Chen lembut. Paman Han, Li Suanji teringat, dia mungkin salah satu dari dua seniman bela diri tingkat sembilan tingkat dewa yang menakutkan. Seniman bela diri seperti itu akan sangat terkenal di alam Iblis Yin Agung. Orang seperti itu bersama Long Chen dan disebut Tuan Muda Long Chen. Apa sebenarnya identitasnya saat ini? Pikiran Li Suanji kacau balau, terlalu banyak hal yang hampir membuatnya tumbang. Klannya hancur, dan meskipun dia membunuh banyak orang dari klan Yang, itu juga sangat memuaskan. Pada saat yang sama, dia juga menemukan teknik rahasia mengerikan dari klan Yang, Hundred Tau San Evil Dao. Ini adalah sejenis seni bela diri jahat yang khusus menghancurkan fondasi seorang seniman bela diri. Mereka yang terkena olehnya, tidak peduli seberapa kuat fisik mereka, akan hancur total. Sekarang, Li Suanji terkena, Hundred Tau San Evil Dao, ini. Tapi dia tidak mati, Long Chen menyelamatkannya. Kau lah yang menyelamatkanku lagi. Mengesampingkan semua emosi yang kacau itu, dia setidaknya harus berterima kasih kepada pria ini. Namun, di tengah-tengah kata-katanya, Li Suanji tiba-tiba menyadari bahwa itu tidak perlu. Dia bahkan tidak perlu mengajukan banyak pertanyaan, seperti bagaimana Long Chen bisa sampai ketiga domain kaisar. Pada saat ini, dia berdiri di depannya dan membuktikan kekuatannya. Ini adalah Long Chen. Penampilannya telah benar-benar menghancurkan kesannya di benak Li Suanji. Li Suanji tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan kagum. Pada saat yang sama, ada beberapa emosi lain yang tidak dapat dijelaskan. Long Chen tidak suka bernostalgia. Dia memeriksa kondisi fisik Li Suanji dan mendapati bahwa kondisinya sangat buruk. Ini adalah masalah utamanya. Mengesampingkan hal-hal lain, Long Chen melangkah maju beberapa langkah. Li Suanji tiba-tiba mundur beberapa langkah seperti burung yang ketakutan. Kamu takut padaku? Long Chen sedikit terkejut. Tidak. Li Suanji menggelengkan kepalanya dan menutupinya. Dia memiliki wajah yang cantik, penampilan yang dingin dan elegan. Sayangnya, luka-lukanya terlalu serius, membuatnya tampak sakit-sakitan. Saat menghadapi Long Chen, aura menakutkannya telah sepenuhnya menghilang. Jika keluarga Li tahu bahwa Li Suanji, yang mereka hormati, sebenarnya ditakuti oleh seorang pria biasa, mereka pasti akan sangat terkejut hingga rahang mereka akan jatuh ke tanah. Ini bagus. Long Chen melangkah maju dan menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa luka-lukanya. Dia tidak bisa tidak mengatakan bahwa situasi Li Suanji benar-benar buruk. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia menyelamatkannya, itu sama saja dengan tidak dapat menyelamatkannya. Dia membuat keputusan cepat dan bertanya, saat ini, kekuatanmu telah hilang, tubuhmu telah hancur. Ada juga kekuatan jahat di tubuhmu yang menghancurkan vitalitasmu. Jika tidak ada cara untuk mengatasinya. Li Suanji tiba-tiba tersenyum sedih dan berkata, mungkin kamu akan membuang-buang energimu. Aku yang sekarang, bahkan jika aku dapat menyingkirkan seratus ribu kekuatan jahat dalam tubuhku, aku tidak akan dapat hidup lebih dari seratus hari. Bahkan jika aku dapat hidup, aku akan menjadi orang cacat yang tidak dapat berkultivasi di masa depan. Jika demikian, aku mungkin juga mati. Seratus hari, Long Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa persahabatannya dengan wanita ini tidak terlalu dalam, dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Melihatnya, Long Chen mengatupkan giginya dan membuat keputusan. Tidak peduli apa, karena dia telah menyelamatkannya di sini, dia akan menyelamatkannya sebanyak yang dia bisa. Aku tidak ingin mati di hadapanmu. Aku pergi. Saat Long Chen membuat keputusannya, Li Suanji tiba-tiba berbalik dan terhuyung-huyung. Tubuhnya terluka parah, dan bahkan ada seratus ribu kekuatan jahat yang mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Mustahil baginya untuk hidup lebih lama lagi. Li Suanji adalah orang yang sombong. Kehancuran keluarga Li tidak dapat mengalahkan harga dirinya, tetapi penampilan Long Chen membuatnya merasa malu. Dia sangat keras kepala. Meskipun pendapatnya tentang Long Chen telah berubah, tidak peduli apapun, dia tetap tidak dapat melihat sisi dirinya yang paling menyedihkan di hadapan pria ini. Dia sebenarnya telah memeluknya tanpa daya untuk waktu yang lama. Li Suanji merasa bahwa dia sudah cukup sedih. Setelah melangkah beberapa langkah, dia merasa pusing. Sedikit tenaga yang tersisa tidak dapat lagi menahan kekuatan seratus ribu kekuatan jahat itu. Garis pertahanan terakhir runtuh, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulut Li Suanji. Penglihatannya kabur, dan dia jatuh ke tanah, tak berdaya. Kekuatan seratus ribu kekuatan jahat itu terlepas, dan segera mengeluarkan teriakan tajam. Aliran udara hitam berubah menjadi penampakan kekuatan jahat luar angkasa, dengan gila-gilaan mendatangkan malapetaka di tubuh Li Suanji. Kemanapun ia pergi, sisa tenaga hidup Li Suanji diambil. Wah, wow, wow. Seratus ribu kekuatan jahat keluar dari tubuh Li Suanji. Ketika mereka melihat Longchen, banyak sekali makhluk seperti hantu berteriak ke arah Longchen, seolah-olah mereka mengancam Longchen. Kabut hitam menyelimuti Li Suanji. Jika ini terus berlanjut, Li Suanji tidak akan bisa bertahan hidup melewati malam ini. Dalam waktu sesingkat itu, Han Yunsing dan yang lainnya pasti tidak akan bisa mengejarnya. Longchen harus memikirkan cara sendiri. Longchen segera berlari ke sisinya, duduk di tanah, dan memeluknya. Kekuatan seratus ribu kekuatan jahat itu awalnya hendak menerkam Longchen, tetapi ketika mereka bersentuhan dengan kinaga yang mengerikan di tubuh Longchen, mereka semua mundur dan kembali ke tubuh Li Suanji. Kekuatan jahat yang bersentuhan dengan tubuh Longchen semuanya berubah menjadi asap tebal dan menghilang. Tubuh Li Suanji menjadi sangat dingin, seperti es selama sepuluh ribu tahun. Tanah di sekitarnya ditutupi lapisan es tebal karena keberadaannya. Pada saat ini, tubuh Li Suanji bergetar hebat. Dia sudah jatuh pingsan. Melihat darah di sudut mulutnya, Longchen menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa apa yang disebut seratus ribu kekuatan jahat adalah kekuatan jahat. Aura penguasa kuno di tubuh Longchen memiliki efek penekan yang sangat kuat pada kekuatan ini. Alam maya agung bergejolak, dan tubuh iblis mimpi yang telah tumbuh sangat gemuk pun keluar. Ia menatap Li Suanji yang berada di pelukan Longchen dan berkata, si cantik super lainnya. Kualitasnya hampir sama dengan kiki kecilmu. Hari ini, kakek kucing akan menjadi tuan rumah, dan aku akan memenuhi keinginanmu. Mulai sekarang, gadis ini akan berada di bawah perlindungan kakek kucing. Jika keberani menggertaknya, kakek kucing akan menyingkirkan adik laki-lakimu. Kucing hitam kecil itu memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya ke arah Longchen. Sangat jarang bagi Kiten untuk keluar dari alam kekosongan besar atas kemauannya sendiri. Longchen merasa cemas. Dia sudah punya ide di dalam hatinya. Pada saat ini, dia meraih bagian belakang leher Kiten dan mengangkatnya. Dia bertanya, kekuatan seratus ribu kekuatan jahat itu dingin dan korosif, dan darah naga kuno di tubuhku adalah musuh bebuyutan seratus ribu kekuatan jahat. Bisakah aku menggunakan darah naga ini untuk membasmi kekuatan seratus ribu kekuatan jahat? Longchen sudah menduga bahwa karena dia menggendong Li Suanji, Li Suanji tidak bertingkah selama ini. Begitu dia meninggalkan Longchen, dia langsung pingsan. Ini pasti ada hubungannya dengan fisik Longchen. Anak kucing itu terkekeh dan berkata, Nak, mengapa aku merasa kau sedang jatuh cinta? Longchen terkejut. Setelah memikirkannya dengan saksama, ini hanyalah bantuan timbal balik antar teman. Ini tidak ada hubungannya dengan cinta. Kenyataannya, Longchen tidak perlu bertanya kepada Kiten. Melalui pemikiran dan verifikasinya sendiri, dia tahu bahwa seratus ribu kekuatan jahat sangat takut pada Longchen. Atau lebih tepatnya, jika benar-benar ada seratus ribu kekuatan jahat yang menyerang Longchen, maka itu tidak akan berguna melawan Longchen. Fisiknya telah melampaui batas kemampuan seratus ribu kekuatan jahat untuk menghancurkannya. Hanya saja efek darah nagamu terlalu kuat, dan fisiknya terlalu lemah. Aku khawatir dia tidak akan mampu menerimanya. Kamu harus melakukannya secara bertahap, setetes demi setetes. Trik kecil seperti ini untuk memanggil kekuatan jahat dari luar angkasa tidak layak untukku perhatikan. Longchen tidak mau repot-repot mendengarkan bualannya. Ketika menyelamatkan nyawa Soyeon, Longchen juga melakukannya secara bertahap. Namun, pada saat itu, darah naga Longchen sangat kuat. Sekarang, darah naga itu terlalu kuat. Bahkan sedikit darah naga ini akan sangat berguna untuk kultifasi Li Suanji di masa depan. Pada saat ini, Longchen tidak ragu lagi. Jika bukan karena efek darah naga terlalu kuat dan dia takut menghancurkan tubuh Li Suanji, Longchen ingin melenyapkan semua seratus ribu kekuatan jahat di tubuh Li Suanji sekaligus. Elder Chet melompat turun dari dada Longchen dan memberikan instruksi dari samping. Longchen menegakkan tubuh Li Suanji. Gaun hitam itu jatuh ke tanah dan mekar seperti mawar hitam yang dingin. Dia membiarkan kepala Li Suanji bersandar di tubuhnya. Di antara jari-jari Longchen, setetes darah muncul dari udara tipis. 1146. Tampaknya ada ratusan juta naga suci yang tersembunyi di dalam tetesan darah ini, meraung marah saat ini. Ketika tetesan darah ini mendekati tubuh Li Suanji, aura hitam di kulitnya yang putih dan indah seperti batu giyok itu mundur karena takut. Itu memang efektif. Tanpa ragu, Longchen dengan lembut membuka bibirnya yang halus dan meneteskan darah naga ke dalam tubuhnya. Ketika darah naga itu masuk ke dalam tubuhnya, darah itu berubah menjadi tubuh naga roh darah kuno. Ratusan ribu roh jahat yang berhibernasi di dalam tubuh itu langsung menjerit melengking ketika merasakan aura yang mengerikan ini. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembun bersama untuk membentuk pil hitam seukuran kuku jari yang bersembunyi di mana-mana di tubuh Li Suanji. Karena ratusan ribu roh jahat bersembunyi, suhu tubuh dingin Li Suanji berangsur-angsur kembali. Namun, tubuhnya telah mencapai kondisi yang sangat buruk. Bahkan jika dia benar-benar mengusir ratusan ribu roh jahat, dia mungkin tidak akan hidup lama. Kau harus tetap di sisinya. Kalau tidak, kekuatan seratus ribu roh jahat akan keluar dan mendatangkan malapetaka. Tubuhnya saat ini tidak akan sanggup menahan siksaan apapun. Kata Kiten sambil tersenyum licik. Aura naga yang kuat dan mendominasi di tubuh Longchen adalah sumber ketakutan Dengan setetes darah Longchen yang menjaga tubuh Li Suanji, itu masih belum cukup. Mengelilingi Longchen dan Li Suanji, Kiten meneteskan air liur dan terus berbicara, si cantik dalam pelukanku sungguh menyedihkan. Penampilannya begitu lembut dan masih perawan. Jika itu aku, aku pasti sudah lama melupakan kiki kecil dan melahap wanita dalam pelukanku. Cek, cek, cek. Longchen terlalu malas untuk mendengarkan apa yang dikatakannya. Merasa bahwa tubuh Li Suanji berangsur-angsur membaik, dia menghela nafas lega dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika tubuhnya tidak pulih, dia pasti tidak akan hidup lama. Paling-paling, dia akan mati dalam 100 hari, dan darah naga tidak akan bisa pulih. Dengan cedera serius seperti itu, fondasinya hancur total, dan itu bahkan memengaruhi roh bela diri dewa. Tanpa ramuan langka dan berharga, mustahil untuk menyelamatkannya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan efektif? Tepat saat Longchen hendak bertanya pada Kiten, Li Suanji sudah terbangun. Dia membuka matanya yang kabur dan melihat dirinya dalam pelukan Longchen di bawah perlindungannya. Perasaan aman ini tiba-tiba membuat Li Suanji sedikit linglung. Dia menggelengkan kepalanya dan menyipitkan matanya, mencoba melepaskan diri dari Longchen. Pada saat yang sama, dia berkata dengan suara dingin, aku belum mati. Kau menyelamatkanku. Longchen tidak menyukai penampilannya yang tak bernyawa, jadi dia berkata, kamu tidak akan mati. Jika kamu punya waktu untuk mencari kematian, bukankah kita harus membahas bagaimana membantumu pulih? Ketika saatnya tiba, bukan tidak mungkin bagimu untuk membalas dendam. Setelah duduk, Li Suanji tidak merasa canggung sampai dia tidak lagi berhubungan dengan Longchen. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Bahkan jika ada beberapa harta surgawi, seratus ribu iblis di tubuhku cepat atau lambat akan. Pada titik ini, dia tiba-tiba membeku. Ini karena dia bisa merasakan kekuatan iblis telah menyusut menjadi bola kecil di tubuhnya. Di dalam tubuhnya, aura kuno menyatu ke dalam pembuluh darahnya, memperkuat pembuluh darahnya. Ini menyebabkan tubuhnya yang tak bernyawa secara bertahap berubah dan perlahan pulih. Apa yang kau lakukan padaku? Mata Li Suanji menatap Longchen. Air mata mengalir di matanya, karena ini adalah harapan untuk bertahan hidup. Dalam waktu sekitar setengah bulan, aku seharusnya bisa membantumu menghilangkan kekuatan seratus ribu iblis itu sepenuhnya. Aku juga bisa memperkuat tubuhmu. Namun, aku tidak bisa melakukan apapun terhadap sembilan yin absolute meridian milikmu. Apakah kau punya cara? Tanya Longchen dengan tulus. Li Suanji tidak menjawab. Wajahnya yang cantik dan mata hijau gelapnya yang penuh dengan cahaya menatap Longchen. Dia tidak mengalihkan pandangannya bahkan untuk sesaat. Pada saat ini, dia mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan nada terisak, aku tidak ada hubungan denganmu, mengapa kamu menyelamatkanku? Jika bukan karena kamu, aku juga tidak akan bisa keluar dari peti mati perunggu itu. Longchen tahu apa yang dipikirkannya. Dia tersenyum acu-ta'acu dan berkata, anggap saja ini takdir. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Apapun yang terjadi, kita adalah teman yang telah melalui suka dan duka bersama. Tidakkah menurutmu begitu? Teman-teman, Li Suanji sedikit bingung. Di bawah sinar bulan yang kelam, wajahnya yang tak tertandingi bagaikan sepotong batu giyok di bawah sinar bulan. Wajahnya berkilau dan berkilau. Kulitnya begitu halus sehingga orang-orang tidak bisa tidak ingin mengasihaninya. Tatapan dingin dan tegas yang membuat orang-orang memujanya kini menjadi bingung saat dia menatap Longchen. Bahkan ada sedikit kelembutan dan kelemah lembutan di matanya. Oke teman. Li Suanji akhirnya melepaskan beban di hatinya dan tersenyum pada Longchen. Kamu terlihat cantik saat tersenyum, jadi tidak perlu memasang wajah serius. Selalu ada jalan keluar. Selama kamu belum mati, akan selalu ada kesempatan. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah seratus ribu iblis saat ini, tetapi luka dalammu sangat serius. Menurut apa yang kamu katakan, kamu tidak akan bisa hidup lebih dari seratus hari. Selain itu, bahkan jika kamu berhasil hidup, karena sembilan yin absolute meridian, kamu hanya bisa menjadi cacat. Jadi, apakah ada yang bisa membantumu kembali ke penampilanmu sebelumnya? Longchen bertanya dengan hati-hati. Li Suanji menggigit bibirnya. Dia tidak terbiasa berada begitu dekat dengan seorang pria. Jangan bergerak. Aku punya aura di tubuhku yang bisa menekan seratus ribu iblis. Jika kau meninggalkanku terlalu lama, kemungkinan besar aura itu akan berpengaruh, kata Longchen. Li Suanji akhirnya mengerti. Sebelumnya, dia mengira Longchen ingin memanfaatkannya. Namun, jika memang begitu, dia merasa sedikit kecewa. Hembusan angin kencang bertiup, dan rambutnya yang hijau tua berkibar tertiup angin, berkibar di wajah Longchen. Melihat pria ini, Li Suanji ragu-ragu jutaan kali dalam hatinya. Sebuah pertanyaan yang sangat penting terjerat dalam hatinya. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh tatapan penuh gairah Longchen. Hanya ada satu hal yang dapat menolongku, tetapi itu berarti kesulitan dan bahaya yang tak ada habisnya, dan bahkan kematian. Bahkan jika kita berteman, kau tidak perlu melakukan ini untukku. Jadi, lupakan saja, Longchen. Setelah ragu-ragu cukup lama, Li Suanji menundukkan kepalanya. Longchen bertanya dengan lugas, ada apa? Apa yang harus saya lakukan? Menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting. Longchen telah mengalami begitu banyak bahaya, dan dia tidak takut akan hal ini. Li Suanji menggelengkan kepalanya, masih tidak mau. Menurutnya, Longchen tidak perlu melakukan ini untuknya. Dia tidak ingin berhutang budi lagi kepada Longchen. Masalah yang lincing adalah salah satu penyesalan terbesar di hatinya. Jika dia ingin Longchen mempertaruhkan nyawanya untuknya lagi, dia tidak akan bisa menerimanya. Jika kau terus bersikap malu-malu, aku akan memandang rendah dirimu. Apakah kau masih Li Suanji yang dulu? Tatapan mata Longchen membara. Ini adalah tatapan yang tidak bisa dihindari oleh Li Suanji. Longchen tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, karena itu tidak ada gunanya. Setelah beberapa saat, Li Suanji menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya, itu benar-benar sangat berbahaya. Biar ku beritahu, sebaiknya kau buat rencana sendiri. Di samping alam Iblis yin mendalam kita ada alam Iblis sembilan dunia bawah. Di tengah alam Iblis sembilan dunia bawah, ada gunung yang tingginya beberapa puluh ribu meter. Gunung itu disebut gunung Iblis sembilan dunia bawah, dan itu adalah zona bahaya paling terkenal di alam Iblis yin mendalam. Dalam tiga bulan, buah suci surga dan bumi akan lahir dari pohon suci di puncak alam Iblis sembilan dunia bawah. Buah suci surga dan bumi adalah obat tertinggi yang dianugerahkan oleh surga. Banyak orang memiliki bakat yang sangat rendah, tetapi setelah mengonsumsinya, seluruh tubuh mereka akan berubah. Baik itu pemahaman, konstitusi, atau sebagainya, mereka semua akan mengalami peningkatan yang menantang surga. Itu bahkan dapat memberi orang biasa konstitusi yang mirip dengan sembilan meridian mutlak yin dari tubuh Iblis yin agung. Setiap buah suci adalah sesuatu yang diperebutkan oleh banyak organisasi. Namun, gunung Iblis sembilan dunia bawah saat ini berada di bawah kendali Raja Dunia dari alam Iblis sembilan dunia bawah. Aku bahkan tidak tahu apakah kau bisa sampai ke gunung Iblis sembilan dunia bawah dalam tiga bulan, dan aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa bertahan sampai saat itu. Apa saja aturan untuk memasuki gunung Iblis sembilan dunia bawah? Buah suci dapat membuatmu pulih sepenuhnya, Longchen bertanya dengan tergesa-gesa karena harapan selalu merupakan hal yang baik. Peraturannya adalah kalian harus berasal dari alam Iblis sembilan dunia bawah. Mengenai kekuatan kalian, kalian harus berada di alam Dewa Beladiri, tetapi kalian tidak sebelum berusia seratus tahun adalah yang paling mudah dibentuk. Bahkan jika kalian sampah, kalian bisa menjadi seorang jenius atau bahkan murid langsung Raja Dunia jika kalian berhasil, kata Li Suanji dengan sungguh-sungguh. Longchen memikirkannya sejenak dan berkata, dengan kata lain, aku masih harus memiliki hak untuk masuk terlebih dahulu, kan? Tapi aku bukan dari alam Iblis sembilan dunia bawah, kata Longchen. Li Suanji memikirkannya sejenak sebelum membuka matanya dan berkata, klan kami memiliki pengaruh di alam Iblis sembilan dunia bawah, jadi seharusnya kamu bisa mendapatkan identitas untuk masuk. Lagi pula, mereka akan lebih memperhatikan para kultifator di lapisan kelima alam bela diri dewa setidaknya. Buah suci hanya muncul sekali setiap 500 tahun, jadi itu cukup berharga. Sembilan klan di alam Iblis sembilan dunia bawah memperebutkannya tanpa henti. Hanya alam Iblis, yang diperintah oleh Raja Dunia, yang relatif adil. Namun, demi buah suci, setiap klan mungkin akan mengirimkan jenius muda terkuat mereka, mereka yang berusia di bawah seratus tahun. Long Chen memperkirakan bahwa jika orang yang berusia di bawah seratus tahun itu bukan lingki, maka itu akan berada di sekitar lapisan ketujuh dari alam dewa bela diri. Seharusnya tidak ada eksistensi yang menentang surga seperti lapisan ketujuh dari alam dewa bela diri, jadi Long Chen cukup yakin. Namun, Li Suanji belum pernah menyaksikan kekuatannya. Dengan kultifasimu di lapisan ketiga alam bela diri dewa, bahkan jika kau bisa memasuki gunung Iblis sembilan dunia bawah. Ada banyak cobaan dan bahaya di dalamnya. Mustahil bagimu untuk menonjol di antara seratus ribu orang, jadi sebaiknya kita menyerah pada buah orang suci. Li Suanji tersenyum saat sampai di sana. Dia berkata dengan nada menawan, paling tidak, kamu bisa membantuku melenyapkan seratus ribu binatang buas dan memberiku seratus hari lagi untuk hidup. Aku sudah puas. Namun, Long Chen sama sekali tidak mempedulikannya. Seratus ribu orang, semuanya berusia di bawah seratus tahun, adalah pertempuran antara para jenius sejati. Bagi Long Chen, itu bukanlah tugas yang mustahil. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyelinap ke Gunung Iblis Sembilan Dunia Bawah. Kita tunggu Paman Han dan Paman Namong di sini dulu, baru kita berangkat ke Gunung Iblis Sembilan Raka, kata Long Chen tiba-tiba. Suaranya penuh dengan ketegasan dan tekat. Dalam waktu sekitar tiga bulan, Gunung Iblis Sembilan Dunia Bawah akan terbuka dan buah orang suci akan matang. 1147 Mendengar kata-kata Long Chen yang tegas, Li Suan Ji menatapnya dengan linglung. Dia tidak mengerti mengapa pria ini memiliki kegigihan yang mengagumkan. Seolah-olah apa yang dikatakannya tidak dapat diubah. Hati Li Suan Ji sedang kacau. Hanya sedikit orang yang akan memperlakukannya dengan baik, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Dia menyembunyikan perasaan ini di dalam hatinya dan berusaha untuk berdiri. Lekuk tubuhnya yang indah pun terlihat. Meskipun dia terluka, dia tetap anggun. Wajahnya yang pucat kamu benar-benar sudah memutuskan. Dia bukan wanita biasa. Dia tidak akan mengejek Long Chen karena tidak cukup kuat. Sebaliknya, dia menatapnya dengan serius. Long Chen tidak menjawab. Dia hanya mengangguk. Itu sudah cukup. Li Suan Ji menggigit bibirnya. Ia menatap bulan di langit dan berkata, ku dengar ada rantai petir yang mengelilingi seluruh gunung. Itu adalah jaringan petir yang sangat besar. Pada dasarnya, begitu kau menginjakan kaki di gunung, kau tidak akan bisa pergi melalui udara. Pada saat yang sama, ada batu penekan jiwa kelas sembilan yang sangat besar di tengah gunung. Dengan kata lain, hanya indera roh kultifator kesengsaraan nirwana yang dapat digunakan di sana. Kedua titik ini hanyalah batasan. Long Chen berkata, dengan mata iblis pemakan roh, aku tidak bisa menggunakan indera roh. Ini adalah kentunganku. Li Suan Ji adalah orang yang paling memahami mata iblis pemakan roh. Ekspresinya sama sekali tidak rileks saat dia melanjutkan, selain rantai petir, ada juga kabut alami di gunung. Hampir mustahil untuk melihat lebih dari 10 meter. Selain itu, gunung itu dipenuhi dengan segala macam lingkungan. Ada juga banyak binatang buas dan bahkan beberapa binatang purba yang agak menakjubkan. Yang paling menakutkan adalah ada Yao Sejati. Mereka semua dipenjara oleh orang-orang dari alam iblis sembilan jurang. Mereka jauh lebih kuat dari binatang buas biasa. Menempatkan mereka di gunung adalah ujian bagi murid-murid muda. Namun selain ini, hal yang paling sulit adalah persaingan antara seratus ribu orang. Semua keajaiban dari sembilan klan akan masuk bersama-sama, dan hanya ada satu buah orang suci. Dia memberitahu Long Chen semua manfaat dan bahayanya agar Long Chen menyerah pada keputusannya. Dia tidak ingin Long Chen berkorban begitu besar untuknya. Namun, Long Chen hanya menganggup dan memperhatikan apa yang dikatakannya. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Jangan bilang kau tidak akan mundur. Li Suanji menatap matanya dan berkata, Aku mengatakan begitu banyak karena aku tidak ingin kau menyianyiakan hidupmu. Aku ingin kau menyerah pada idemu. Long Chen melambaikan tangannya, Aku tahu itu mungkin berbahaya, tetapi tidak sepenuhnya tidak ada harapan. Lebih baik mencoba daripada tidak melakukannya sama sekali. Ketidakpeduliannya membuat Li Suanji agak khawatir. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut, Long Chen, sepertinya kita tidak begitu dekat. Seharusnya tidak ada gunanya bagimu mengorbankan hidupmu untukku. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Long Chen, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Mungkin kamu salah. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Long Chen tercengang. Sungguh sulit untuk menebak pikiran seorang gadis. Dia berkata dengan jujur, pokoknya, kita berteman. Aku tidak bisa membiarkanmu mati sendirian. Yang terpenting, kamu mungkin telah meremehkan kekuatanku. Aku tidak ingin membuktikan apapun sekarang, tetapi aku dapat memberitahumu bahwa aku bahkan telah membunuh prajurit di tingkat ke-6 alam bela diri dewa. Aku memiliki keyakinan untuk mendapatkan buah suci. Tunggu saja dan lihat. Tidak sesulit yang kamu pikirkan. Oke. Li Suanji hanya ingat dua kata, satu adalah teman dan satu lagi adalah kuat. Jika Long Chen benar-benar membunuh prajurit di tingkat ke-6 alam bela diri dewa, itu akan terlalu sulit dipercaya. Li Suanji tidak mempercayainya secara tidak sadar, tetapi ketika dia memikirkannya, Long Chen telah mencapai tingkat ini dalam tujuh tahun, jadi tidak ada yang mustahil. Mengesampingkan hal itu, Li Suanji memikirkan satu kata, yaitu teman. Kata ini sangat mengganggunya. Itu adalah jenis hubungan yang tidak bisa dia dekati, tetapi juga tidak bisa diasingkan. Setelah beberapa saat merasa gelisah, dia melepaskan belenggu di hatinya. Ketika dia melihat Long Chen lagi, dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda ini sebenarnya agak imut. Ya, kami berteman. Dengan hubungan ini, saat Long Chen melakukan sesuatu untuknya lagi, dia tidak akan merasa tidak tahan. Long Chen tersenyum. Akan lebih baik jika Li Suanji bisa melepaskan beban itu. Ia berkata, sejujurnya, murid iblis pemakan roh yang kau berikan padaku telah menyelamatkan hidupku beberapa kali. Mungkin tanpa keputusanmu, aku tidak akan berada di sini hari ini. Itu semua karma. Karma, Li Suanji memikirkan kata ini. Dia tampak bingung. Kalau begitu, mari kita buat keputusan sekarang. Saat Paman Han dan Paman Nangong tiba, kita akan segera pergi ke daerah iblis Jiuyu. Apakah itu memungkinkan? Tanya Long Chen. Hem, Li Suanji mengerucutkan bibirnya dan mengangguk. Setelah mengambil keputusan, Long Chen akhirnya mengungkapkan masalah di hatinya. Dia melangkah maju beberapa langkah dan menatap Li Suanji. Tiba-tiba dia berkata, kalau begitu, saatnya berbicara tentang adikku. Aku mempercayakannya padamu. Bagaimana sekarang? Mungkin dia juga menemui beberapa faktor yang tidak dapat ditolak, tetapi dia harus menjelaskannya dengan jelas. Perubahan sikap Long Chen yang tiba-tiba juga membuat Li Suanji terkejut. Terutama hal yang dia sebutkan adalah hal yang paling tidak ingin dia sebutkan. Kurasa kau tahu di mana dia berada. Aku minta maaf soal ini. Berbicara tentang yang lingcing, Li Suanji sedikit sedih. Dia tidak berani menatap mata Long Chen. Tidak apa-apa asalkan kamu menjelaskannya dengan jelas. Aku hanya ingin tahu mengapa dan apa yang terjadi, kata Long Chen ringan. Li Suanji bukanlah orang yang pemalu. Ketika simpul di hatinya terlepas, dia mampu menghadapi Long Chen. Dia berkata, ceritanya panjang. Ketika aku berada di kota bayang, aku menemukan bahwa lingking memiliki tubuh iblis yin ekstrim yang langka. Tentu saja, itu adalah tubuh yang tersembunyi, dan perlu digali dengan beberapa harta surgawi. Saat itu, aku sangat terkejut. Karena di dunia iblis yin ekstrim, tubuh iblis yin ekstrim dari keluarga yang adalah musuh bebuyutan keluarga Li kita. Itu adalah pertama kalinya aku mengetahui bahwa ada tubuh iblis yin ekstrim lainnya selain dari keluarga Yang. Oleh karena itu, saat itu, aku berencana untuk membawanya kembali ke keluarga Li untuk berkultivasi. Aku merasa bahwa keputusanku tepat. Dengan fisik lingking, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan di tempat kecil itu. Long Chen berkata, lalu, apa yang terjadi? Li Suanji agak muram. Dia berkata, aku belum kembali ke rumah selama hampir seribu tahun. Aku tidak tahu bahwa setelah keluarga Yang memenjarakanku, mereka akan menjadi begitu kuat sehingga mereka akan meninggalkan keluarga Li ku jauh di belakang. Setelah aku kembali, keluarga Yang mampu mengendalikan keluarga Ku dalam hal kekuatan bela diri. Awalnya, selama dia bukan anggota keluarga Yang, dia tidak akan memiliki hubungan apapun dengan keluarga Yang. Dia bahkan bisa menjadi bagian dari kekuatan keluarga Li ku. Tapi, aku meremehkan betapa sombongnya keluarga Yang. Tidak lama setelah aku kembali, berita tentang Ling Qing bocor dan dua raja dunia langsung datang ke pintu kami untuk memintanya. Bukti apa? Long Chen punya firasat buruk. Ling Qing adalah keturunan keluarga Yang, kata Li Suanji. Akhirnya, hal ini dikonfirmasi dari mulut Li Suanji. Long Chen merasa seolah-olah sedang bermimpi. Bagaimana mungkin keluarga Yang dari kota poplar bisa berhubungan dengan penguasa super seperti keluarga Yang dari dunia iblis Yin ekstrim. Ini terlalu konyol. Sebenarnya, jika Ling Qing memiliki hubungan dengan keluarga Yang, maka dia juga memiliki hubungan dengan keluarga Yang. Separuh tubuhnya adalah darah daging keluarga Yang. Dengan hubungan yang tiba-tiba ini, Long Chen tercengang. Reaksi Long Chen sesuai dengan harapan Li Suanji. Dia memaksakan senyum dan berkata, Awalnya, aku juga sangat terkejut. Aku bahkan merasa sulit untuk mempercayainya. Baru setelah itu aku mengetahui bahwa klan keluarga poplar tahunmu benar-benar berasal dari sini. Mengapa kamu berkata begitu? Li Suanji berkata, itu ada hubungannya denganku. Kepala keluarga yang saat ini bernama Yang Ding Tian, dan kekuatannya berada di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. Hampir seribu tahun yang lalu, dia menggunakan peti mati penyegel dewa untuk memenjarakanku. Awalnya dia ingin membunuhku, tetapi aku mengenakan kutukan Yin Mutlak. Siapapun yang membunuhku akan memiliki Ki Yin Mutlak yang jelas. Ki Yin Mutlak ini tidak memengaruhinya, tetapi tidak akan hilang bahkan setelah seribu tahun. Sangat jelas bahwa dia memenjarakan seorang jenius sepertiku dan membiarkanku berjuang sendiri. Tentu saja, jika aku di penjara terlalu dekat, anggota keluarga ku akan menemukanku. Jadi dia mengirimku ke tempat kecil di wilayah kerajaan Segudang, yaitu penjara Setan Bintang. Selain itu, kamu mungkin tidak tahu mengapa Yang Ding Tian sangat membenciku. Karena pada saat itu, istrinya melahirkan seorang wanita yang sangat tidak berguna. Pembuluh darahnya tersumbat, dan dia pada dasarnya tidak bisa berkultivasi. Long Chen tampaknya telah menebak sesuatu. Jadi, ketika ia mengirimmu ke wilayah kerajaan Segudang, ia dengan mudah meninggalkan putranya yang tidak berguna di dekat situ, sehingga ia tidak merusak reputasinya. Dan putra terlantar ini perlahan-lahan selamat, dan setelah seribu tahun, ia menjadi keluarga kecilku di kota Bayang, kan? Ya, Li Suanji mengangguk. Senyum getir juga muncul di wajah Long Chen. Dia tidak menyangka kebenarannya seperti ini. Mungkin ayahnya menemukan Yang Sui Xing ada hubungannya dengan keturunan orang yang tidak berguna itu. Dia jelas memiliki fisik yang kuat, tetapi dia hampir tidak dapat berkultivasi. Ia dan Li Suanji tampak terpisah oleh beberapa generasi, tetapi sekarang mereka berdiri bersama seperti seorang pemuda dan pemudi seusia. Hidup memang seperti ini, membuat orang-orang tanpa sadar mendesah. Li Suanji telah tinggal di peti tembaga penyegel dewa selama hampir seribu tahun, tetapi pada kenyataannya, dia hanya menghabiskan belasan tahun di luar. Jika dihitung-hitung, dia hampir sama dengan seorang gadis remaja, sementara keluarga Long Chen telah diwariskan selama beberapa generasi. Seniman bela diri menentang surga, dan peningkatan umur mereka menyebabkan semua senioritas menjadi kacau. Jadi, di tiga wilayah kaisar yang agung, senioritas tidak lagi penting, terutama ketika dua orang sedang jatuh cinta. Yang penting adalah perasaan mereka. Dengan cara ini, kebenaran pun terungkap. Ini tidak bisa disalahkan pada Li Suanji. Namun, dialah yang membawa yang lincing ke dunia iblis yin ekstrim. Dalam hati Li Suanji, dia pasti harus bertanggung jawab atas masalah yang lincing, jadi dia merasa tidak enak hati. 1148 Awalnya aku berpikir bahwa dengan bakatnya, bahkan jika dia pergi ke keluarga Yang, dia akan memiliki kehidupan yang lebih baik daripada keluarga Li, terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak mengenal siapapun. Namun, kekuatannya meningkat terlalu cepat. Hanya dalam tujuh tahun, dia naik dari tiga alam bela diri ke lapisan kesembilan alam bela diri dewa. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan orang normal, jadi, maafkan aku, Li Suanji menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Itu seharusnya adalah jiwa bela diri dewa dari seorang ahli yang menggunakan jalan penggabungan jiwa atau metode lainnya. Tapi itu jelas bukan hal yang baik untuk Ling Qing, kan? Kata Long Chen dingin. Ya, Li Suanji menganggup lembut. Long Chen menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya. Ketika aku kembali dari gunung iblis Jiuyu, aku akan pergi ke keluarga Yang dan melihatnya. Tidak peduli siapa itu, Long Chen sudah mengambil keputusan. Tidak ada kekhawatiran atau ketakutan di hatinya. Yang Ling Qing adalah saudara perempuannya yang dia lindungi. Jika dia diancam, atau bahkan dalam bahaya, Long Chen akan mengubur seluruh keluarga yang bersamanya. Mengenai masalah garis keturunan, leluhurnya hanyalah anak terlantar, dan setelah sekian generasi, Long Chen tidak percaya bahwa dia ada hubungannya dengan keluarga Yang. Li Suanji menatap Long Chen dengan linglung. Dia tidak mengerti mengapa pemuda ini tidak mengetahui luasnya langit dan bumi dan memiliki keyakinan yang tak terbendung. Mungkin dia akan berhasil. Saat memikirkan hal ini, Li Suanji berkata, jika aku bisa pulih, aku pasti akan membantumu menyelamatkan adik perempuanmu bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku. Bagaimanapun, aku adalah gurunya, dan aku berhutang padanya. Ketika klan yang datang untuk memintanya, aku tidak bisa melindunginya. Ini semua terjadi di masa depan. Saat waktunya tiba, Li Suanji tidak akan bisa hidup lama. Meskipun buah suci sangat berbahaya, Long Chen tidak bisa mundur. Yang terpenting adalah menunggu Han Yun Xing dan Namong Lai tiba. Setelah Long Chen dan Li Suanji pergi, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menyingkirkan dua orang tua yang akan memasuki peti mati mereka. Setelah mengobrol sebentar, mereka berdua terdiam. Li Suanji sepertinya merasakan seratus ribu iblis dalam tubuhnya bergerak lagi. Dia mendekati Long Chen dengan panik. Keduanya berdiri kurang dari setengah meter terpisah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat mata Long Chen yang menyala-nyala menatapnya. Wajah Li Suanji sedikit memerah. Wajahnya yang lembut membuat orang ingin menciumnya. Dia segera mengalihkan pandangannya dan tidak mengatakan apapun. Baginya, penampilan Long Chen hari ini seperti mimpi. Namun, setelah menunggu selama tiga hari, Han Yun Sing dan Namong Lai masih belum muncul. Long Chen tidak terlalu mempedulikannya. Mungkin butuh waktu lima atau enam hari untuk menyingkirkan kedua orang tua itu. Namun, tujuh hari berlalu, dan masih belum ada kabar. Meskipun iblis dalam tubuh Li Suanji semakin melemah, tubuhnya juga melemah. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika Han Yun Sing dan Namong Lai masih tidak muncul, dia mungkin tidak akan bisa bertahan sampai pertarungan memperebutkan gunung iblis sembilan kata dimulai. Ia menjadi khawatir saat melihat Li Suanji melemah dari hari ke hari dan wajahnya semakin sehat. Akhirnya, pada hari ke-sepuluh, Han Yun Sing dan Namong Lai masih belum muncul. Long Chen mengukir delapan kata di atas batu di kejauhan, gunung iblis sembilan kata, buah suci. Jika Han Yun Sing dan Namong Lai datang ke sini, mereka pasti akan menemukan kata-kata di batu itu dan mengejar Long Chen. Sepuluh hari telah berlalu. Jika mereka ingin datang, mereka pasti sudah datang sejak lama. Lalu, sesuatu pasti telah terjadi. Dengan kekuatan mereka, aku tidak bisa menolong mereka jika terjadi sesuatu. Lagi pula, mereka sangat kuat dan sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Mereka mungkin tertunda karena sesuatu. Seharusnya tidak mungkin terjadi sesuatu pada mereka. Long Chen tidak perlu khawatir tentang Han Yun Sing dan Namong Lai untuk saat ini. Namun, karena mereka belum tiba, Long Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia bisa menunggu, tetapi Li Suanji tidak bisa. Pada saat ini, Li Suanji hampir tidak sadarkan diri. Sembilan meridian terminal Yin di tubuhnya pada dasarnya hancur, dan kekuatan hidupnya telah terkuras abis. Aku akan menggendongmu. Dia masih memiliki sebagian kekuatan dari seratus ribu iblis di dalam tubuhnya. Selama dia meninggalkan sisi Long Chen, mereka akan segera merajalela. Dalam waktu sekitar lima hari, darah naga Long Chen akan mampu menghancurkan seratus ribu iblis itu sepenuhnya. Selama beberapa hari ini, menggendongnya adalah pilihan yang paling tepat. Li Suanji sedikit ragu. Ini adalah cara menahan diri seorang gadis, tetapi dia tersenyum tipis di saat berikutnya. Dia menganggup dan bersandar di punggung Long Chen yang lebar, membiarkannya menggendongnya. Tubuhnya yang lembut dan halus memancarkan aroma yang memikat. Long Chen sama sekali tidak terganggu. Li Suanji membutuhkan bantuan. Long Chen telah tertunda selama 10 hari. Pada saat ini, dia berlari dengan kecepatan tercepatnya ke arah yang telah ditetapkan Li Suanji. Untungnya, sebagian besar kekuatannya ada di tubuhnya. Membawa Li Suanji sama sekali tidak memengaruhi kekuatan fisiknya yang abnormal dan seperti binatang purba. Angin bertiup melewati mereka, pemandangan di kedua sisi bersiul lewat. Panas yang luar biasa di bawah tubuhnya memberinya semacam kehangatan yang memabukkan, menyebarkan udara dingin di tubuhnya. Li Suanji tanpa sadar mengencangkan lengannya di leher Long Chen. Tubuhnya semakin dekat dengan Long Chen. Dadanya sesekali membentur punggungnya, memberinya perasaan yang menggerahkan seolah-olah dia sedang tersiram api yang berkobar. Li Suanji tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Mengingat bahwa mereka hanya berteman, dia menghilangkan jejak persona di hatinya. Dia tahu bahwa ada orang lain di hati Long Chen, dan hanya ada satu orang. Namun, perasaan hangat di bawah tubuhnya adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Seolah-olah berada di punggungnya sangat aman dan stabil. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Perasaan terlindungi ini membuat Li Suanji merasa aneh dan bersemangat. Namun, setiap kali pikiran aneh muncul di benaknya, akan selalu ada kata yang akan membangunkannya, membuatnya tersenyum pahit. Momo ngomong, bagaimana kabarmu dan gadismu itu sekarang? Ketika angin bertiup di belakangnya, membuat gaun hitamnya berkibar, Li Suanji tiba-tiba mencondongkan tubuh ke telinga Long Chen dan bertanya dengan lembut. Dalam, Long Chen tidak menyangka dia akan bertanya tentang Lingqi, jadi dia berkata dengan wajah bahagia dan manis, dia menungguku di istana Kaisar Rokodang. Saat aku hampir mencapai levelmu, aku akan membunuh orang di sana dan membawanya pergi. Kata-katanya tegas dan langsung. Li Suanji merasa kalah. Dia terdiam beberapa saat dan tidak banyak bicara. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dengan emosi, dia benar-benar diberkati. Long Chen mendengus dan terus bergerak maju. Dari sini ke sembilan dunia bawah, sekarang sudah sangat dekat. Dengan kecepatanmu saat ini, hanya butuh waktu sekitar enam hari untuk mencapai gunung Breaking Spirit. Setelah gunung Breaking Spirit, barulah sembilan dunia bawah. Mengesampingkan emosi aneh di hatinya, Li Suanji mengganti topik pembicaraan. Long Chen mengangkat lengannya sedikit dan memeluk rat kaki Li Suanji. Tanpa sengaja ia menyentuh pantat kecilnya yang elastis, yang sedikit lebih kuat dari lingki. Ini adalah tindakan yang tidak disengaja, tetapi membuat tubuh Li Suanji menegang seolah-olah ia tersengat listrik. Maafkan aku. Long Chen segera meminta maaf. Tidak apa-apa, kata Li Suanji lembut. Pemandangan di sekitar mereka berlalu dengan cepat saat Long Chen melewati satu demi satu pegunungan. Waktu berlalu dengan cepat dan mereka berdua menghabiskan sebagian besar waktu dalam kehaningan. Terkadang, berbicara terlalu banyak belum tentu merupakan hal yang baik. Li Suanji masih meremehkan kecepatan Long Chen. Baginya, kecepatan seorang pendekar di tingkat ketiga alam bela diri ilahi bisa begitu cepat sungguh merupakan pujian. Long Chen, yang melesat maju dengan kecepatan penuh, bagaikan kilat emas. Ia bergerak bagai angin dan tak mengenal lelah. Dengan kecepatannya, bahkan seorang pendekar di puncak tingkat ke-6 alam bela diri ilahi mungkin takkan mampu mengejarnya. Aroma kecantikan di belakangnya terus tercium ke hidungnya, tetapi Long Chen tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Dia hanya ingin mencapai Gunung Iblis Sembilan Dunia bawah sesegera mungkin. Bagaimanapun, kehidupan Li Suanji terbatas. Meskipun dia masih bisa berbicara, itu sudah sangat sulit baginya. Namun, seiring berjalannya waktu dan tekanan kinaga yang kuat di tubuh Long Chen, seratus ribu iblis di tubuhnya menjadi semakin putus asa. Semua ini berada di bawah kendali Long Chen. Dalam sekejap mata, empat hari telah berlalu. Long Chen tidak beristirahat. Dia telah tiba di Gunung Breaking Spirit yang disebutkan Li Suanji. Ini adalah gunung yang gelap dan suram. Ada aura hantu di mana-mana. Sejumlah besar binatang hantu tinggal di sini. Itu adalah daerah terpencil, dan itu juga merupakan batas antara alam iblis Suanyin dan alam iblis Sembilan Dunia Bawah. Long Chen harus menyeberangi Gunung Breaking Spirit untuk mencapai alam iblis Sembilan Dunia Bawah. Melihat hamparan puncak gunung ini dari jauh, aura abu-abu suram itu mirip dengan neraka para hantu. Orang-orang biasa tidak berani menerobos bagian Gunung Breaking Spirit ini. Binatang-binatang iblis di dalamnya, bahkan para prajurit dengan tubuh emas tertinggi dari alam bela diri dewa, akan terbunuh. Banyak binatang hantu yang tidak besar, tetapi memiliki racun yang mematikan. Di depan Gunung Breaking Spirit, Long Chen berhenti. Li Suanji telah tidur selama sehari. Long Chen dengan lembut menurunkannya. Dia tidak ingin membangunkannya, tetapi dia lebih sensitif. Dia masih terbangun, menatap Long Chen dengan linglung, dan bertanya, di mana ini? Penampilan yang kabur dan malas seperti itu cukup menawan. Kita telah tiba di Gunung Breaking Spirit. Long Chen menurunkan tubuhnya dan mendudukkannya. Begitu cepat, beberapa hari telah berlalu. Empat hari. Saat ini, Li Suanji semakin lemah. Wajah dan tubuhnya yang semula bulat menjadi sedikit kurus, dan situasi ini akan terus berlanjut. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu bertahan sampai dia meninggal. Kecuali, pada saat kritis itu, Long Chen benar-benar dapat menemukan buah suci langit dan bumi dan membiarkannya memakannya. Li Suanji tahu seperti apa penampilannya. Dia melihat sekeliling, lalu menatap Long Chen dengan sedikit depresi, dan bertanya, Aku. Apakah aku jelek? Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis, dan dia sangat memperhatikan penampilannya. Long Chen tidak pandai menjawab pertanyaan semacam ini, jadi dia berkata, Jangan terlalu banyak berpikir. Saat aku mendapatkan buah suci langit dan bumi, penampilanmu akan tetap sama. 1149 Entah mengapa, meskipun dia tahu kalau tubuhnya semakin memburuk dan penampilannya akan semakin jelek, Li Suanji tetap merasa aman setelah mendengar ini. Hatinya merasa damai. Dengan Long Chen di sisinya, dia tidak perlu waspada terhadap orang lain setiap saat. Long Chen pasti tidak akan menyakitinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa hidup sampai sekarang. 100 ribu iblis dalam tubuhmu sebagian besar telah dimusnahkan. Sekarang aku akan menggunakan dosis obat terakhir untuk membasmi mereka sepenuhnya. Em, terima kasih. Li Suanji menatapnya dengan lembut. Long Chen tidak memberitahunya bahwa itu adalah darahnya, tetapi Li Suanji tahu apa yang telah diminumnya setiap saat. Cairan merah pekat dan kuat seperti cairan itu adalah darah Long Chen. Kali ini, Long Chen membiarkan Li Suanji mengambil tetes terakhir. Kemudian, ia meletakkan telapak tangannya di punggung Li Suanji. Energi ilahinya memasuki tubuhnya dan membantu memurnikan kekuatan darah naga. Pada saat yang sama, ia membiarkan kekuatan yang dimurnikan beredar di tubuh Li Suanji sampai kekuatan seratus ribu iblis benar-benar menghilang dari tubuh Li Suanji. Karena darah naga, wajah Li Suanji memiliki semburat warna. Darah Long Chen adalah tonik yang hebat, tetapi orang lain mungkin tidak dapat menyerapnya. Dengan kultifasi Li Suanji saat ini, dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Proses ini berlangsung sekitar setengah jam. Mulai sekarang, Long Chen bisa membiarkan Li Suanji tinggal di Void Realem. Dia tidak perlu mengikuti Long Chen. Yang paling dia butuhkan adalah istirahat. Ada beberapa obat di Void Realem milik Long Chen yang bisa menyehatkan tubuh dan memperpanjang hidup. Dia berharap obat-obatan itu bisa membantunya sehingga dia bisa bertahan sampai Long Chen memperoleh buah suci. Mulai sekarang, kamu bisa tinggal di Void Realem milikku. Itu akan sedikit lebih nyaman. Long Chen membantunya berdiri dan berbisik di telinganya. Iya. Sekarang Long Chen tidak lagi menggendongnya, Li Suanji tiba-tiba merasakan kehilangan di hatinya. Jika bisa, dia ingin tetap berada di tubuh Long Chen. Jika bisa, akan lebih baik lagi jika dia bisa tetap berada di tubuh Long Chen selama seratus hari. Itu akan sangat nyaman dan hangat, memberinya rasa aman. Namun, Li Suanji mengerti bahwa ini hanyalah pikiran seorang gadis muda, dan dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Long Chen telah memberitahunya tentang alam kekosongan besar. Sepanjang perjalanan, mereka pasti akan menghadapi pertempuran. Di Gunung Iblis Sembilan Dunia Bawah, Long Chen tidak bisa menggendongnya di punggungnya, jadi dia hanya bisa membiarkannya memasuki alam kekosongan besar. Dalam situasi saat ini, dia bahkan tidak bisa membuka kerajaan ilahinya sendiri. Dia pada dasarnya telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Sama seperti Lingqi di Kota Bayang. Long Chen tidak menyangka bahwa setelah datang ke alam Iblis bayangan tertinggi, dia malah akan mengalami suka dan duka bersamanya selama beberapa waktu. Li Suanji bukanlah tipe orang yang bisa mengekspresikan emosinya dengan kuat. Pada saat ini, dia mengucapkan terima kasih kepada Long Chen. Tepat saat dia akan membiarkan Long Chen membawanya ke alam kekosongan besar, ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah. Ada orang-orang yang mendekat, dan mereka sudah berada dalam radius 1 mil. Sebelumnya, Long Chen fokus membantu melenyapkan 100 ribu roh jahat, jadi dia tidak terlalu memperhatikan situasi di sekitarnya. Dia tidak menyangka keadaan akan seburuk ini saat ini. Total ada lebih dari 10 orang, dan mereka benar-benar mengepung mereka berdua dalam radius 1 mil. Jelas bahwa mereka telah menemukan Long Chen dan Long Chen untuk jangka waktu tertentu. Pada saat ini, mereka perlahan-lahan menyelinap. Ketika mereka menyadari bahwa Long Chen dan Long Chen telah selesai dengan apa yang mereka lakukan, mereka melepaskan kecepatan mereka dan tiba di depan Long Chen dalam sekejap, mengepung Long Chen dan Li Suanji. Long Chen ingin menyembunyikan Li Suanji, tetapi sudah terlambat. Long Chen benar-benar tidak menyangka akan bertemu musuh di tempat terpencil seperti itu, apalagi orang-orang dari keluarga yang fisik keluarga yang diklasifikasikan dari baik hingga buruk, tubuh setan Yin ekstrim, tubuh setan Yin misterius, tubuh setan Yin ekstrim, dan tubuh setan Yin ekstrim. Orang-orang di depannya sebagian besar berada di level tubuh setan Yin ekstrim. Keluarga yang adalah keluarga yang sangat besar, dan untuk dapat memiliki tubuh setan Yin ekstrim berarti status mereka cukup tinggi. Dua dari mereka bahkan memiliki tubuh setan Yin ekstrim. Sedangkan untuk tubuh setan Yin misterius, itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang penting dalam keluarga. Bahkan dua dari sebelumnya, Yang Kui dan Yin Mei, Yang Kui hanya memiliki tubuh setan Yin ekstrim. Oleh karena itu, dengan sedikit penginderaan, Long Chen tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari keluarga Yang. Long Chen tidak memiliki tubuh iblis. Dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak memiliki apapun dari keluarga Yang. Esensi dan darah naga suci telah memenuhi seluruh tubuhnya. Orang-orang ini semuanya adalah prajurit muda. Untungnya, mereka bukan dari generasi yang lebih tua, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada prajurit generasi yang lebih tua yang hadir. Mereka semua berada di tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Jika dia bertemu dengan prajurit generasi yang lebih tua, Long Chen akan berada dalam masalah. Bahkan para prajurit muda ini membuat Long Chen mengerutkan kening. Li Xuanji juga tersadar. Wajahnya sedikit dingin, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Hei, siapa yang kulihat? Suara seorang gadis yang sombong terdengar. Kelompok orang ini pada dasarnya berada di tingkat kelima alam bela diri ilahi, yang sangat kuat untuk usia mereka. Namun, ada juga prajurit di tingkat ke enam alam bela diri ilahi. Dua dari mereka adalah gadis-gadis muda, dan sebenarnya, salah satu dari mereka yang telah berbicara. Tetapi orang yang paling membuat Long Chen pusing adalah seorang pria tua yang berdiri di belakang mereka. Iya, dia berada di puncak tingkat ke enam alam seni bela diri ilahi, yang kekuatannya serupa dengan Jiang King. Awalnya, Long Chen tidak mengalahkan Jiang King. Begitu dia muncul, Long Chen sangat takut. Lebih dari selusin orang mengepung Long Chen dan Li Suanji, membuat mereka tidak punya jalan keluar. Dua gadis muda, satu mengenakan gaun merah muda, dan yang lainnya mengenakan gaun hijau tua. Keduanya sangat cantik. Mereka adalah tipe putri kecil yang digenggam di telapak tangan semua orang. Keduanya memiliki ekspresi bangga di wajah mereka. Saat ini, mereka menatap Li Suanji dengan kaget dan berkata, Aku tidak percaya. Si cantik pertama yang dikabarkan dari alam iblis bayangan tertinggi sebenarnya sangat lemah dan jelek. Dikatakan bahwa dia telah dipengaruhi oleh jalan seratus ribu jahat dari keluarga yang sungguh menyedihkan. Gadis lain yang mengenakan gaun hijau tua berkata, Yang lebih tidak terduga adalah kita benar-benar bertemu di Gunung Breaking Spirit. Tampaknya perburuan kita di Gunung Breaking Spirit bukannya tanpa hasil. Benar, Saudara Yang Hao. Setelah mengatakan itu, gadis itu memegang lengan pria di belakangnya dan berkata dengan wajah senang. Gadis yang satunya tidak mau kalah. Dia juga memegang lengan pemuda itu, menatapnya dengan provokatif dan berkata, Aku yang menemukan mereka lebih dulu. Itu aku. Kian, R, Kian R, jangan membuat masalah. Ini masalah besar. Hari ini, kita harus menangkap Li Suanji. Setidaknya, kita harus membunuhnya. Selama kita mengambil kembali kepalanya, kali ini, kita pasti akan bangkit dan dihargai oleh para tetua. Pemuda bernama Yang Hao itu berkata dengan suara yang dalam. Yang Hao, Yang Kian, dan Yang Kian, ketiganya memiliki tubuh iblis Yin Extreme. Bakat semacam ini sudah sangat dekat dengan para jenius kelas satu dari keluarga Yang. Jika mereka memberikan kontribusi besar kali ini, mereka pasti akan menonjol di antara seniman bela diri dengan level yang sama dan menjadi favorit baru para tetua. Adapun seniman bela diri lainnya, beberapa dari mereka adalah kerabat agunan keluarga Yang. Kualifikasi mereka tidak kuat. Mereka semua adalah pengikut Yang Hao. Jika Yang Hao menjadi kuat, mereka juga akan bangkit. Pada saat ini, mereka semua menatap Longchen dan Li Suanji dengan mata membara. Yang Hao membawa kedua gadis cantik itu keluar dari kerumunan. Dia berdiri lebih dari 20 meter di depan Li Suanji. Meskipun Li Suanji sangat lemah, kecantikannya tetap membuat Yang Hao menarik napas dalam-dalam, terutama tatapan matanya yang dingin. Jika dia bisa menaklukkan wanita legendaris seperti itu, dia pasti rela mati. Dibandingkan dengan Li Suanji, kedua gadis cantik pencemburu di sebelahnya seperti monster jelek. Namun, jika tidak ada begitu banyak orang di sekitarnya, dia masih bisa menikmatinya. Sekarang karena ada begitu banyak orang yang menonton, Yang Hao tidak berani bertindak gegabuh bahkan jika dia memiliki keberanian. Dia akan dengan jujur mengambil kembali Li Suanji, atau membunuhnya secara langsung. Di masa depan, dia akan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Hari ini merupakan keberuntungan yang diberikan surga kepadanya. Yang Hao tertawa dingin sambil menatap Li Suanji, dan berkata, Aku benar-benar tidak pernah menyangka kau benar-benar akan melarikan diri ke sini. Sepertinya kau berniat untuk melarikan diri ke wilayah Iblis Neraka ke-9. Namun, berdasarkan situasimu saat ini, kau tidak akan bisa hidup lama. Li Suanji, Klan Limu sudah tamat, dan kau hanyalah seekor anjing liar. Patuhlah untuk membiarkan dirimu ditangkap hari ini. Jika kau patuh, maka kau akan merasa sedikit lebih baik. Jika tidak, maka aku hanya bisa mengambil kepalamu dan membawanya ke para senior kita. Baiklah, sebaiknya kau patuh dan jangan melawan. Kalau tidak, kau akan menderita. Yang Kian, yang mengenakan gaun merah muda, merasa iri dengan kecantikan dan kekuatan Li Suanji. Di masa lalu, Li Suanji adalah orang yang ia kagumi. Bahkan di keluarga yang, ada banyak sekali talenta muda yang tergila-gila padanya. Sekarang gadis secantik itu telah menjadi anjing liar, akan aneh jika mereka tidak melampiaskan amarah mereka. Wajah yang cantik sekali, jika kamu tidak patuh, aku akan membuat beberapa luka di wajahnya dan membiarkanmu mencobanya. Yang Kian juga mengancam. Sebenarnya, inilah yang paling ingin dia lakukan saat ini. Para junior keluarga yang ini khawatir Li Suanji akan melarikan diri, jadi mereka melepaskan aura mereka, samar-samar membatasi pergerakan Long Chen dan Li Suanji. Long Chen, seorang remaja di tingkat ketiga alam bela diri ilahi, diabaikan begitu saja. Hanya Yang Hao, yang menatapnya sambil memegang pinggang ramping Li Suanji dari jarak dekat, memiliki kilatan cahaya dingin yang tak terlihat di matanya. Dalam cahaya dingin itu, ada niat membunuh. Long Chen pusing. Kalau dia mau kabur, pasti gampang banget. Bahkan kalau dia nggak pakai blood escape art, Yang Hao nggak akan bisa nyamperin Long Chen. Tapi, kalau dia kabur kayak gini, orang-orang ini pasti bakal ngasih tahu keluarga yang kalau dia udah ketemu Li Suanji. Waktu itu, perjalanan Long Chen ke Nine Underwards pasti nggak bakal mulus. Mungkin para ahli dari keluarga yang akan tiba di tengah jalan dan membunuh Long Chen dan yang lainnya. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang dihadapi Long Chen adalah membunuh setiap orang ini. Pada saat ini, Li Suanji tidak dapat berbuat apa-apa, karena Long Chen tahu kondisi fisiknya. Maaf, aku ceroboh. Biar aku yang mengurusnya, bisik Long Chen di telinga Li Suanji. Tidak, pikiran Li Suanji kacau karena Yang Hao. Dia masih tidak merasa nyaman membiarkan Long Chen menghadapinya sendirian. Lihat saja. Aku tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Bagaimana aku bisa memperjuangkan buah suci langit dan bumi? Masuklah. Kata-kata Long Chen agak memaksa, jadi Li Suanji tidak bisa menolak. 1150. Kau harus berhati-hati. Dengan kecepatanmu, melarikan diri tidak akan jadi masalah. Jangan sampai kau terluka karena aku. Li Suanji berkata dengan lembut. Dia juga tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membunuh semua orang yang melihatnya. Jangan khawatir, aku tidak bodoh. Long Chen menyeringai. Ya, dia tidak bodoh. Li Suanji tersenyum tak berdaya. Mereka hanya berteman. Dia tidak akan mengorbankan dirinya untuknya. Dengan emosi seperti itu, Li Suanji dibawa ke alam kekosongan besar oleh Long Chen. Ki lembut dari kekosongan besar membentuk kursi malas untuknya berbaring dengan nyaman. Dari alam kekosongan besar, Li Suanji masih bisa melihat situasi di luar. Di dalam, dia bisa merasa sangat nyaman. Dengan nutrisi dari beberapa tanaman obat, itu jauh lebih baik daripada berkeliaran dengan Long Chen di luar. Hilangnya Li Suanji mengejutkan keluarga yang mereka butuh waktu lama untuk bereaksi. Long Chen pasti menggunakan beberapa cara untuk membuat Li Suanji menghilang. Long Chen jelas tidak memiliki kerajaan ilahi. Itu adalah semacam harta karun. Memikirkan hal ini, para prajurit keluarga yang mendidih. Di antara mereka, Yang Kian berteriak, semua orang berhati-hati, jangan biarkan dia melarikan diri. Tatapan mata Yang Hao menjadi sangat dingin. Tanpa berkata apa-apa, Ki Iblis mengalir dari tubuhnya dan dia menyerang Long Chen. Bocah, serahkan dia. Kalau tidak, kau pasti akan mati. Suasana langsung menegang. Pada saat ini, semua orang mulai bergerak. Li Suanji terkait dengan masa depan dan nasib mereka. Mereka tidak bisa gegabuh. Menurut mereka, Long Chen hanyalah seorang pemuda yang bisa dibunuh oleh siapa saja di antara mereka. Namun, pada saat ini, Yang Hao benar-benar melihat cahaya merah darah di mata Long Chen. Dia samar-samar memiliki firasat buruk. Tampaknya agar pemuda ini bisa tinggal bersama Li Suanji, dia pasti tidak sederhana. Semuanya, hati-hati. Aku akan membunuh bocah nakal ini. Ketika Long Chen memeluk pinggang Li Suanji, Yang Hao sudah berniat membunuhnya. Pada saat ini, Ki Iblis meledak dari tubuhnya, dan cahaya hitam segera menjebak Long Chen. Hal pertama yang dilakukannya adalah tidak membiarkan Long Chen melarikan diri. Yang lainnya juga menyebar, menghalangi jalan Long Chen dari langit ke tanah. Bagi mereka untuk begitu berhati-hati dengan seorang kultifator Heventier, jelas bahwa mereka bertekad untuk berhasil hari ini. Penampilan Long Chen benar-benar di luar ekspektasi mereka. Cahaya merah darah di matanya dan aura pembunuh yang telah terbentuk tiba-tiba meletus. Seolah-olah seorang sarjana yang lemah tiba-tiba berubah menjadi iblis. Kekuatan mengerikan itu langsung membuat semua orang merasa sedikit takut. Jangan takut. Ini hanya ilusi. Siapapun di antara kita bisa membunuhnya. Berhati-hatilah agar dia tidak lolos, kata Yang Si sambil mengepungnya dari arah lain. Pertempuran sudah diambang pecah. Terdengar suara gemuruh. Niat bertarung Long Chen melonjak. Jika dia ingin membunuh sekelompok orang ini, dia harus cepat, kejam, dan akurat. Pada saat yang sama, dia harus melampaui batasnya sendiri. Long Chen paling takut pada Yang Hao. Sebelum bertarung dengan Yang Hao, Long Chen harus membunuh semua orang. Setelah suara gemuruh terdengar, semua orang menjadi sedikit lamban. Mungkinkah pemuda ini benar-benar memiliki semacam teknik aneh? Ini benar-benar lelucon. Namun di saat berikutnya, firasat mereka menjadi kenyataan. Pedang panjang berwarna merah darah itu tiba-tiba muncul di tangan Long Chen. Ki pembunuh yang kuat meledak darinya. Ki pedang memenuhi udara. Dalam sekejap, kekuatan ki pedang melampaui kekuatan seorang kultifator alam bela diri ilahi ketiga. Dunia pemakan darah. Sementara semua orang masih dalam keadaan terkejut, domain berwarna merah darah itu benar-benar menutupi domain ki iblis hitam milik Yang Hao saat ini, benar-benar menghalangi pandangan semua orang. Setiap rajurit dalam suasana hati yang tegang. Bagaimanapun, domain berwarna merah darah ini benar-benar terlalu aneh. Apa yang sedang terjadi? Mengapa bocah nakal ini punya firasat yang kuat seperti itu? Jangan khawatir, biarkan saudara Yang Hao yang mengurusnya. Pada saat ini, Yang Hao juga dalam keadaan kaget. Dia sangat merasakan bahwa bocah Long Chen ini tidak sederhana. Tepat saat dia hendak menyerang, semuanya sudah berakhir. Pada saat ini, kecepatan Long Chen telah melampaui jangkauan Yang Hao dalam sekejap. Di dunia pemakan darah, Long Chen tampaknya telah sepenuhnya menghilang. Kecepatan yang mengerikan. Semuanya, hati-hati, dia sangat cepat. Yang Hao terkejut dan langsung berteriak. Saat dia berteriak, tiga orang kultifator sudah ditangkap oleh pedang ki milik Long Chen. Di bawah bantuan dunia pemakan darah, para kultifator alam bela diri dewa lapis kelima bukan lagi lawan Long Chen. Dan lah. Puluhan pedang ki saling bersilangan dan tiga mayat jatuh ke tanah. Bagian di atas leher telah sepenuhnya menghilang. Bahkan roh bela diri ilahi telah dihancurkan sepenuhnya oleh Long Chen. Kecepatan dan kondisi kematian ketiga orang ini benar-benar mengejutkan dan membuat yang lain ketakutan. Sebelumnya, mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan benar-benar mati. Saat ini, melihat kondisi kematian ketiga orang ini, perasaan dingin yang menusuk tulang muncul di hati mereka. Saat ini, mereka benar-benar mengerti bahwa pemuda ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Anak-anak muda yang datang untuk mencari pengalaman ini bisa dibilang memiliki temperamen. Pada saat ini, mereka tidak panik. Namun, Long Chen sekarang adalah pembunuh yang tak terlihat. Teknik nafas ilahinya membuat orang lain tidak mungkin menemukannya. Kecepatannya juga tidak mungkin dikejar orang lain. Dengan cara ini, dalam waktu singkat, tidak ada yang tahu di mana Long Chen berada. Semuanya, hati-hati. Kecepatannya sangat tinggi. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Jika ada situasi, katakan sesuatu dengan cepat. Long Chen masih terkepung. Pada saat ini, Scarlet Blood Sky Wilderness masih meneteskan darah. Ekspresinya sangat dingin. Para kultifator muda itu hanyalah korban dari kecepatannya. Formasi pedang pembantai dewa. Di bawah tampilan Long Chen, sebuah formasi langsung muncul di bawah kaki semua orang. Tidak bagus. Semua orang terkejut dan segera mundur. Akan tetapi, bagaimana mungkin jurus mematikan Long Chen bisa begitu mudah dihindari. Laut Pedang Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi ke langit, mengubah beberapa kultifator yang tidak punya cukup waktu untuk bereaksi menjadi sarang tawon. Mereka yang berada di lapisan kelima alam bela diri ilahi tidak memiliki tubuh emas tertinggi, jadi cedera akan mengikuti mereka seumur hidup. Sebanyak tiga atau empat orang tewas di tempat. Yang lainnya juga dengan cepat berubah menjadi hantu di bawah pedang Long Chen. Kecepatan Long Chen benar-benar terlalu cepat. Dengan kecepatan seperti itu, para kultifator alam bela diri dewa lapis kelima itu hanya bisa berdiri di sana dengan hampa. Mereka sama sekali tidak mampu melawan. Kadang-kadang, meskipun jelas tidak ada seorang pun di depan mereka, pedang merah akan langsung terentang dan langsung memenggal kepala mereka. Setelah teriakan itu, rasa takut muncul di hati semua orang kecuali tiga kultifator terkuat. Long Chen seperti mimpi buruk. Tak perlu dikatakan, mereka tidak ingin membunuh Long Chen. Dan pada saat ini, mereka semua melarikan diri. Selain Yang Hao, Yang Kian dan Yang Si yang masih mengejar Long Chen, yang lainnya melarikan diri dengan gila-gilaan. Di bawah dua serangan Long Chen, hanya enam orang yang masih hidup. Tiga di antaranya adalah Yang Hao dan yang lainnya. Ada pun tiga orang yang tersisa yang melarikan diri, Long Chen segera menyusul mereka. Ketika dia berbalik untuk menghadapi Yang Hao dan yang lainnya, kecuali Yang Hao dan yang lainnya, pada dasarnya semua orang telah tewas di bawah pedangnya. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi dalam waktu kurang dari seperempat jam. Semua orang yang masih hidup telah berubah menjadi mayat. Dan saat ini, Long Chen berbalik dengan pedangnya yang berlumuran darah. Wajahnya sedingin es, ekspresinya tenang dan acuh-ta'acuh, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Keadaan Long Chen dan saudara-saudarinya yang menyedihkan seperti ini membuat Yang Kian dan Yang Si mundur beberapa langkah. Penampilan mereka yang arogan dan lalim sebelumnya telah sepenuhnya menghilang. Mereka menatap Long Chen dengan sedikit ketakutan. Di sisi lain, Yang Hao sangat marah. Awalnya, dia telah memperoleh pahala, tetapi sekarang begitu banyak orang telah meninggal. Ketika saatnya tiba, bahkan jika dia mengirim Li Suan Ji kembali, pahalanya akan sangat berkurang. Semua ini karena Long Chen. Anak baik, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Aku meremehkanmu. Namun, jangan berpikir bahwa keberuntunganmu baik. Selanjutnya, terima kematianmu dengan patuh. Kianer, Kianer, kalian berdua mundur. Yang Hao meraung. Ki iblisnya melonjak dan ki pertempurannya membumbung tinggi ke langit. Dengan gemuruh keras, dia menyerang Long Chen. Suhu sekitar turun drastis dalam sekejap. Yang Kian dan Yang Si awalnya takut pada Long Chen, mimpi buruk ini. Pada saat ini, mereka buru-buru mundur, berharap bisa bersembunyi jauh dan menyerahkan medan perang kepada Yang Hao, yang mereka sembah. Membiarkan Yang Hao berurusan dengan Long Chen adalah pilihan terbaik. Pada saat ini, Yang Kian berkata, Yang Si, haruskah kita menggunakan burung boneka untuk memberitahu keluarga tentang masalah ini terlebih dahulu? Yang Si melihat bahwa Yang Hao telah menjebak Long Chen, jadi dia berkata, saudara Yang Hao seharusnya bisa menghadapinya. Namun, lebih baik memberitahu mereka. Jika bocah ini melarikan diri, kita akan mendapat masalah. Dua orang yang biasanya bertengkar kini sepakat. Yang Kian tidak mengatakan apa-apa dan hendak mengeluarkan burung boneka. Pada saat ini, aura yang menyesakan tiba-tiba muncul di belakangnya, menyebabkannya tercekik. Cahaya pedang yang cemerlang itu benar-benar menyerangnya saat ini. Siapa? Yang Kian tiba-tiba berbalik. Di belakangnya ada Long Chen yang sepenuhnya terbentuk dari pedang Ki. Pedang di tangannya menebas ke bawah. Itu adalah gerakan terakhir formasi pedang pembunuh dewa, pedang ledakan. Banjir Ki pedang langsung menenggelamkan Yang Kian. Yang Kian bahkan tidak sempat menggunakan keterampilan ilahi tingkat 6 sebelum dia terbunuh oleh serangan diam-diam tubuh pedang abadi. Mereka terlalu fokus pada Long Chen, sehingga mereka tidak menyadari bahwa Long Chen telah menggunakan tubuh pedang abadi. Yang Kian memiliki tubuh emas tertinggi. Dia tidak mati karena pedang, tetapi dia hampir mati. Dengan hanya setengah kepalanya yang tersisa, dia sangat ketakutan hingga hampir mati lemas. Pada saat ini, tubuh pedang abadi bergegas mendekat dan menusuk ke bawah. Yang Si, selamatkan aku. Wajah Yang Kian dipenuhi air mata. Ia memohon pada Yang Si yang ada di depannya, tetapi Yang Si tertegun. Ia berguling dan merangkak, buru-buru mundur, tubuhnya gemetar. Yang Si. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, tubuh pedang abadi Long Chen membunuhnya dengan telak. Pada saat yang sama, dia mengejar Yang Si. Tak lama kemudian, hanya Yang Hao dan Yang Si yang tersisa. Yang Si ketakutan setengah mati. Ia tidak punya keinginan untuk bertarung. Kematian Yang Kian memenuhi hatinya. Ini adalah pertama kalinya ia melihat orang yang menakutkan seperti Long Chen. Saat ini, tubuhnya gemetar, dan ia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Di belakangnya, tubuh pedang abadi mengejarnya. Kecepatannya sangat cepat, hampir sama dengan Yang Si. Lagi pula, tubuh pedang abadi bukanlah tubuh Long Chen, jadi tidak secepat itu. Yang Si masih punya kesempatan untuk hidup. Dia melarikan diri dengan panik, wajahnya penuh air mata. Pada saat ini, kecepatan Long Chen melonjak, dan dia langsung menyingkirkan Yang Hao yang marah. Dia bergegas menuju Yang Si, dan di bawah kendalinya, tubuh pedang abadi menghalangi jalan Yang Hao. Saatnya kamu mati. Dalam sekejap, Long Chen menghalangi di depan Yang Si. Tidak, aku tidak ingin mati. Wajah Yang Si dipenuhi ketakutan. Dia merangkak dan berguling menjauh. Kematian, ini takdir. Kau tidak bisa menghindarinya. Jika dia tidak mati, itu akan menjadi kematian Long Chen di masa depan. Long Chen tidak akan cukup berbelas kasih untuk membiarkannya keluar untuk melapor. Masih ada Yang Hao yang mengerikan untuk dihadapi. Selamat menikmati.